Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini sudah normatif diterapkan di hampir semua perusahaan khususnya kalau dalam hal ini saya karena lebih banyak pengalamannya di perusahaan tambang maka saya melihat di hampir semua perusahaan tambang itu JSA diimplementasikan, digunakan sebagai salah satu tools untuk meminimalkan kecelakaan. Ya jadi itu yang saya tahu ya, jadi kalau rekan-rekan sekalian mungkin belum pernah bekerja baru magang gitu ya mungkin tentunya kali ini kita akan riset dari awal lebih baik gitu. Karena ada kalanya juga yang orang sudah lama pakai JSA karena dia yang dia tahu formatnya adalah sudah seperti ini gitu biasanya untuk merubah mereka ke yang benar itu ada kalanya malah sulit gitu. Karena sudah kadung di otaknya, mindsetnya seperti itu gitu. Nah jadi ya kayak gini gitu, jadi agak-agak sulit merubah untuk membuat JSA itu yang benar itu kayak gini loh gitu. Nah kalau Mbak Desi sama Mas Ferdin mungkin orang tergolong baru ya dalam hal per-JSAan, mudah-mudahan ini kesempatan yang bagus dalam hal ini adalah untuk supaya kita on the track gitu ya dalam mempelajari JSA ini. Baik ini awal dari saya, nah ini rekan-rekan sekalian ya saya coba berikan ilustrasi beberapa kecelakaan itu sangat mungkin terjadi. Seperti ini adalah proses mobilisasi ya, mobilisasi unit kalau nggak salah. Coba diperhatikan rekan-rekan sekalian kecelakaan semacam ini sangat mungkin terjadi dan ini biasanya karena pekerjaan itu tidak digait dengan JSA gitu ya. Akhirnya mereka ya timbul kecelakaan semacam ini adalah hal yang wajar gitu ya. Proses mobilisasi, lifting dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang kritikal. Ini JSA sangat penting sekali untuk dibuat sebelum melakukan aktivitas tersebut. Coba saksikan orang yang begini. Nah kalau seandainya JSA dibuat di awal, ini nggak mungkin akan ada orang melakukan pekerjaan seperti ini. Dan coba lihat, perhatikan, kita temukan di lapangan. Ini sangat mungkin terjadi ya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin penerapan safety-nya itu tidak baik, JSA-nya tidak ditekankan, bukan merupakan satu komitmen gitu. Akan sangat mungkin. Nah ini ada apa ini kira-kira? Itu unit yang ini, yang kandas ke terjun bebas ini ya, ke SAM ya. Nah ini adalah kejadian-kejadian yang saya gambarkan tadi kebanyakan ditambang ya, walaupun tadi yang gambar pertama kedua tadi bukan ditambang sebenarnya. Nah ini adalah kejadian ditambang nih, unit HD masuk ke dalam SAM, kemudian ini adalah proses penarikan, menggunakan sling di sini. Nah proses-proses semacam ini, JSA itu sangat kritikal, sangat diperlukan ya. Kita nggak mungkin bisa melakukan proses evakuasi ini tanpa ada, tanpa dilengkapi dengan dokumen JSA sebelum melakukannya gitu. Bisa-bisa nanti akan malah lebih parah lagi nanti ya. Bukannya menolong, malah menjadi korban berikutnya. Nah orang yang bekerja di unit HD ini, ini saya rasa mereka melakukan ini, kenapa sampai, ini kan satu tindakan-tindakan yang tidak aman nih, coba perhatikan. Tangga digunakan sebagai lantai kerja, kemudian alat pelindung jatuh tidak dipakai. Nah ini adalah salah satu dampak kalau seandainya pekerjaan kritikal itu tidak disertai dengan JSA. Nah ini juga ya melakukan apa nih, orang-orang yang bekerja di sini tanpa mengindahkan keselamatan. Nah ini saya yakin aktivitas ini adalah karena tidak ada, tidak adanya JSA yang dibuat oleh tim kerja tersebut. Baik, kita akan mengawali terkait tujuan daripada pembelajaran pelatihan terkait JSA ini. Apa sih sebenarnya? Jadi harapan saya setelah saya nanti menyampaikan ini, rekan-rekan, peserta itu dapat mengetahui dan mengerti tentang JSA itu apa sih, job safety analysis itu apa sebenarnya. Kemudian nanti bisa menggunakan formnya, jadi bisa membuatnya. Walaupun mungkin Mbak Desi tidak terlibat langsung pekerjaan di lapangan gitu ya, tapi harapannya nanti bisa menggait orang-orang yang diawasi. Dan betapa pentingnya JSA ini bagi Anda, caranya itu begini loh, nah itu akan lebih, kita bisa lebih pride ya, lebih dihargai oleh orang yang kita inspeksi misalnya ya. Bagi Pak Ferdie yang calon pekerja tentunya, nah mungkin nanti juga bukan level, mungkin jadi supervisor ya, yang nanti dalam hal ini adalah terlibat langsung dalam proses pembuatan JSA. Taruhlah nanti sebagai orang safety-nya, bisa nantinya menggait teman-teman bagaimana membuat CSA yang benar. Kemudian membuat rekomendasi pengendalian bahaya itu seperti apa sih, ya ini yang nanti juga merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam mengendalikan bahaya. Karena ujung-ujungnya semua program safety, safety itu kan toll-nya banyak ya, toll-nya banyak ya, ada bisa berupa high-radisi, JSA, safety meeting, safety audit, kemudian hazard report, inspeksi, observasi tugas terencana, banyak sekali toll-toll dalam pengendalian bahaya. Nah itu semuanya adalah tujuannya untuk meniadakan kecelakaan. Nah makanya kenapa serial saya, saya sebut dengan Ayu Belajar Safety, sengaja saya mengambil topik-topik yang memang itu akan aplikatif di lapangan gitu ya. Oh sebenarnya tool-tool di dalam safety untuk mengendalikan bahaya atau membuat zero accident itu apa saja sih? Nah nanti itu yang akan saya coba rilis untuk memberikan pelatihan kepada tentunya para pekerja, atau calon pekerja, ataupun siapapun yang berminat terhadap safety. Kemudian nanti harapannya dapat mengaplikasikan. JSA itu sebenarnya bagaimana? Kalau sendenya sudah dibuat, pembuatannya sudah benar, Nah nanti dalam aplikasi di lapangan seperti apa sih? Nah ini mungkin yang juga harus kita sharekan ke teman-teman. Jangan sampai nice to have gitu ya. Nice to have itu JSA-nya bagus, ada, tapi pada waktu implementasi aplikasi di lapangan ternyata tidak dijalankan dengan benar. Akhirnya nice to have saja, nggak ada impact nyata terhadap upaya pengendalian kecelakaan. Jadi nanti konsepnya kalau di lapangan itu kayak apa sih? Nanti saya kasih gambaran, karena kan sebenarnya saya juga praktisi ya, praktisi keselamatan. Saya terakhir sebagai, oh tadi saya belum memperkenalkan diri ya sebenarnya, saya sebagai HSA manager di, HSA corporate manager di kontraktor tambang, di Rikobana Abadi, ya, Tambang Batu Barak. Sebelumnya saya lebih lama di Freeport, sambil memperkenalkan diri ini, saya lama di Freeport 11 tahun, 11 tahun di safety juga. Kemudian saya pernah di minyak, di minyak itu di total Indonesia. Sama selain total Indonesia, saya pernah di Eastern Logistics di British Petroleum Tangguh. Jadi memang selama karir saya sebagai praktisi keselamatan itu sekitar 23 tahun, Mbak Desi, Mas Ferdi. Jadi ya Alhamdulillah bisa sering-sering terkait dulu yang pernah saya lakukan. Karena kan kalau sekarang saya memang sudah fokus untuk mengelola safety trainer ini. Jadi ya istilahnya ilmunya ganti yang saya coba seringkan ke teman-teman semua yang, yang siapa yang berminat untuk mempelajari safety lebih dalam. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Mudah-mudahan bisa tercapai, walaupun apa yang saya sampaikan ini adalah secara online. Nah, sekarang kita berbicara definisi dulu. Definisi. Jadi, GSA itu biasanya kalau di bahasa Indonesia kan, mungkin tapi nggak familiar ya, malah orang Indonesia sendiri nggak familiar. GSA itu adalah analisa keselamatan pekerjaan. Jadi, analisa keselamatan pekerjaan. Jadi, merupakan salah satu tool atau salah satu sistem untuk mengidentifikasi bahaya. Ingat, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja yang selanjutnya dianalisa dan dicatat. Itu adalah GSA. Nah, GSA secara definisi itu adalah merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mencatat setiap langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan tertentu. Ya, pekerjaan tertentu. Jadi, mencatat setiap langkah-langkah dalam suatu pekerjaan tertentu. Nah, pekerjaan tertentu itu apa? Itu nanti yang akan kita sampaikan di slide berikutnya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan potensi bahaya dari setiap langkahnya. Jadi, mengidentifikasi langkah-langkah berikut potensi bahaya dari setiap langkah tersebut. Bahaya dari setiap langkah tersebut. Nah, bahaya di sini itu adalah mencakup kebahayaan terhadap keselamatan, bahaya terhadap kesehatan kerja, dan biasanya juga termasuk aspek lingkungan. Jadi, kalau keselamatan dan kesehatan biasanya disebut dengan bahaya, tapi kalau lingkungan biasanya disebut dengan aspek. Nah, kalau seandainya bahaya, kalau di keselamatan kesehatan, itu adalah kaitannya dengan risiko. Kalau lingkungan, itu adalah aspek, aspek lingkungan biasanya kaitannya dengan dampak. Jadi, memang kalau kita berbicara GSA, tiga hal ini ya Pak ya, yang ya Mas ya, Mbak Desi ya, bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, dan aspek lingkungan. Sehingga kenapa biasanya, orang di suatu perusahaan tertentu tidak menyebutnya dengan GSA, tapi Job Safety and Environmental Analysis. Karena ada faktor lingkungan, ada faktor aspek lingkungan yang dilihat. Tapi sebenarnya, kalau saya berbicara keselamatan, Job Safety, safety itu sudah menggambarkan di situ ada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Sehingga kenapa ada juga banyak perusahaan yang cukup menuliskan GSA. Tapi dalam konsep identifikasi dan analisanya sudah termasuk faktor lingkungan di situ. Cuman untuk menggambarkan bahwa, oh ini GSA ini juga ada kaitannya lingkungan yang diamati, diidentifikasi dan dianalisa. Biasanya disebut dengan Job Safety Environmental Analysis. Tapi mindset kita, safety, ya di safety di situ ada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan ya. Mudah-mudahan sudah tercover di situ. Nah, di samping nanti tadi menganalisa, mencatat langkah-langkah dan potensi bahaya, yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi bahaya risiko tersebut. Ya, menentukan tindakan-tindakan mencegah atau mengurangi dari setiap bahaya tersebut. Itu ya. Itu adalah definisi GSA. Ya, secara definisi pun kayaknya sebenarnya sudah cukup jelas. Ya, oke. Nah, GSA itu adalah merupakan bagian dari proses risk management. Ya, mungkin teman-teman tahu ya risk management, manajemen risiko. Ini adalah topik saya waktu menyampaikan di Ayu Belajar Safety di batch yang pertama. Manajemen risiko. Nanti kalau Mbak Desi atau Mas Ferdi berminat ikut lagi, kita akan adakan lagi topik risk management yang kita mengacu ke ISO 31.001 ya. 31.000. Jadi, GSA itu bagian dari risk management. Ya, jadi risk management itu adalah suatu, apa ya, suatu sistem untuk mengelola risiko, mengelola bahaya atau risiko di tempat kejak. Dia semacam dokumen induknya. Nah, kalau GSA itu adalah juga merupakan bagian untuk mengidentifikasi bahaya dan menganalisa dari bahaya tersebut supaya tidak sampai menembulkan celaka. Jadi, sebenarnya bagian dari risk management. Biasanya, GSA ini adalah posisinya berada di kontrol pengendalian. Jadi, misalnya satu pekerjaan tertentu di risk management itu kan merupakan kumpulan dari aktivitas-aktivitas ya. Kemudian, dari masing-masing setiap aktivitas tersebut, maka akan dilakukan kontrol pengendalian. Nah, kontrol pengendalian yang ada itu biasanya disarankan adanya perlunya dibuatkan GSA atau mencegah kecelakaan. Itu yang dimaksud di situ. Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara GSA itu adalah merupakan bagian dari proses management risiko juga sebenarnya. Walaupun ini berbeda. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ditanyakan lebih dalam boleh. Sekarang manfaatnya apa sih GSA itu? Manfaatnya sangat banyak sekali di sini. GSA itu antara lain, tadi sudah kita kasih gambar di awal, itu adalah bisa menghilangkan KTA dan TTA. KTA, TTA itu apa sih? Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Yang gambar tadi yang pertama saya sampaikan, ya banyak kondisi-kondisi yang tidak aman saat melakukan pekerjaan atau mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak aman. Nah, itu pada akhirnya adalah apa? Bisa kita hilangkan dengan adanya kita mempersiapkan GSA sebelum melaksanakan pekerjaan. Fungsi yang kedua apa? Membuat pekerjaan lebih aman. Ya, lebih aman. Karena pekerjaan itu sudah diidentifikasi, sudah dianalisa, sudah dicatat, dan sudah ada tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam setiap langkahnya. Sehingga lebih aman. Ya, aman. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak buah kita. Bisa menjadi standar kerja yang efektif untuk penjagaan kecelakaan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara GSA, GSA itu adalah prosedur juga. Ya, prosedur. Jadi kalau kita bicara prosedur di lapangan, itu macam-macam jenisnya. Ada GSA, ada IK, instruksi kerja aman, ada WI, work instruction, ada SOP. Itu semuanya adalah sebenarnya standar kerja. Standar kerja, artinya prosedur kerja juga. Cuma nanti masing-masing adalah mempunyai apa ya, batasan-batasan yang berbeda. Antara GSA itu seperti apa, prosedur apa, instruksi kerja apa, itu adalah sudah mempunyai ini, nanti kita jelaskan. Ya, berikutnya ya. Jadi, GSA bisa dijadikan sebagai salah satu standar kerja yang efektif. Kemudian dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis pekerjaan. Ya, semua pekerjaan bisa dikaji, bisa dianalisa, sehingga dalam hal ini aspek safety-nya bisa lebih dalam, dipelajari, dan dicegah potensi bayar koneksi. Kemudian, yang jelas teman-teman, kalau nanti mungkin Pak Fedy di lapangan mulai bekerja gitu ya, itu tentunya komunikasi dengan tim itu sangat penting, Pak. Tanpa Anda bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan tim Anda, maka Anda akan gagal dalam menjalin apa ya, gagal dalam menjalin tim work-nya. Sehingga, kalau seandainya kita melakukan tim komunikasi dengan tim kerja yang baik, otomatis ini adalah merupakan salah satu prasarat yang sangat penting supaya kita bisa membangun tim work. Nah, sehingga dalam hal ini adalah GSA, nanti kita lihat proses pembuatannya bagaimana. Bahwa proses pembuatan GSA itu adalah harus melibatkan dengan timnya, dengan anak buahnya. Sehingga kalau seandainya kita sebelum bekerja itu adalah senantiasa berkomitmen untuk menyiapkan GSA, maka kita akan lebih banyak komunikasi dengan mereka dan secara otomatis ini akan menciptakan tim kerja yang solid, tim kerja yang baik. Itu adalah manfaat berikutnya. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan pelatihan. Jadi, GSA itu adalah bisa kita gunakan untuk melatih, untuk coaching, melatih itu adalah memberikan pelatihan. Kalau coaching, itu kalau seandainya di lapangan, dia bekerja, ada sesuatu yang mungkin mengalami penyimpangan, kita dekati mereka, kita nasihati, kita kasih cara yang di apa, itu adalah coaching. Kalau pelatihan, biasanya adalah di ruang kelas. Kita melakukan pelatihan, ataupun di, ya, pokoknya dilakukan satu pelatihan dimanapun, bisa di ruang kelas, bisa di lapangan, yang terbuka. Itu adalah kalau kita bicara tentang GSA itu adalah kita bisa manfaatkan itu. Kemudian investigasi. teman-teman mungkin belum pernah mengalami kecelakaan, karena belum pernah bekerja di lapangan yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya terjadi satu kecelakaan terkait pekerjaan tertentu, itu biasanya teman-teman untuk menginvestigasinya, kira-kira apa nih kecelakaan ini bisa terjadi, kenapa? Nah itu bisa melihat dari dokumen GSA-nya. Langkah yang mana yang kira-kira sebagai langkah yang terjadi kecelakaan itu. Kegagalannya di mana? Nah itu adalah bisa menggunakan dokumen GSA. Dan meningkatkan moral pekerja. Jadi artinya apa moral pekerja di sini? Yaitu kalau kita berbicara GSA itu dibuat di lapangan sebelum mereka bekerja, maka otomatis pekerja yang menangani satu pekerjaan itu akan merasa lebih yakin bahwa dia bisa menangani pekerjaan ini dengan baik, dengan aman. Artinya meningkatkan moral pekerja. Mereka lebih confident dibandingkan kalau seandainya Anda hanya memerintah mereka untuk sekedar oke kamu kerjakan ini ya. Tugas kamu adalah menarik unit yang kandas ini supaya bisa kita evakuasi. Terserah bagaimana caranya. Nah itu tentunya mereka akan was-was, akan ketakutan kalau seandainya gagal, akan ketakutan celaka. Akibatnya juga hasil kerjanya tidak akan produktif, bahkan mungkin tidak aman. Nah dengan adanya guidance GSA yang sudah ditetapkan bersama-sama oleh si supervisor dengan timnya, maka mereka mempunyai satu moral kerja, moral pekerjaan yang baik, yang yakin. Nah ini adalah manfaat-manfaat GSA, sehingga rasanya penerapan GSA ini sangat penting sekali menurut saya, sangat penting sekali sebagai upaya pencegahan kecelakaan di lapangan. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, siapa yang melaksanakan atau yang paling bertanggung jawab terhadap pembuatan GSA? Siapa Pak Ferdi, Pak Desi, Mbak Desi? Kalau di lapangan ya? Ya, supervisor. Kalau Mbak Desi? Kepala tekniknya. Kalau di perusahaan, kepala teknik tambangnya. penanggung jawabnya. Oke, kalau Mas Ferdi? Supervisor? Iya, komite K3-nya. Oh, komite K3-nya. Baik, kita lihat jawabannya. Siapa yang paling bertanggung jawab melaksanakan GSA? Yang bertanggung jawab itu adalah pengawas. Supervisernya ketinggian kalau KTT. Oh gitu. Saya pikir KTT-nya yang penanggung jawabnya. Kalau KTT, kalau GSA itu adalah skopnya operasional. Skopnya operasional langsung di lapangan. Jadi, yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan dan membuat, yang melaksanakan dan membuat ya, kalau siapa yang berkomitmen, kita perlu komitmen dari KTT, dari top. Benar, kalau yang membuat, pengawasnya harusnya. Tapi, kalau berbicara yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan, itu adalah pengawasnya, supervisernya. Bukan komite. Komite adalah nanti yang membuat kebijakan di site tersebut. Tapi, yang paling bertanggung jawab membuat ini adalah pengawas langsung. Kalau nanti Pak Ferdi jadi pengawas di lapangan, Pak Ferdi yang wajib membuatnya. Jangan orang safety. Itu pun juga keliru. Jangan berbicara JSA yang minta ke KTT. Waduh, terlalu tinggi nanti ya. Nah, mengapa? Mengapa supervisor atau pengawas itu yang orang yang paling bertanggung jawab melaksanakan JSA? Karena dia mempunyai kepentingan langsung ya. Dengan pekerjaan yang akan dia tugaskan. Jadi, dia mempunyai kepentingan langsung pekerjaan yang dibebankan ke dia itu adalah harus diselesaikan dengan aman, dengan produktif, dan dengan aman. Sehingga, mau gak mau dia kalau seandainya mau produktif, produktifnya bagus dan ini bisa diselesaikan dengan aman, dialah yang harus mempersiapkan. Jangan sampai JSA di karena alasan sibuk meeting, sibuk ini itu akhirnya dibebankan ke anak buah atau juga dibebankan ke orang safety. Itu yang kadang-kadang salah kaprah ya. Pak Ferdi, jurusannya safety atau apa Pak? Kesehatan masyarakat K3, iya beneran. K3 ya, nanti kan akan menjadi praktisi safety di lapangan nanti ya. Jadi, kalau nanti seandainya Anda diminta membuatkan JSA oleh orang operasi, jangan mau. Tapi, kalau memfasilitasi bisa. Memfasilitasi itu apa? Mas Ferdi sudah tahu ilmunya nih, hari ini sudah training. Kemudian nanti mereka akan melakukan satu pekerjaan. misalnya pekerjaan apa misalnya. Nah, kemudian di situ nanti yang bertanggung jawab untuk melidikin JSA-nya itu adalah hendaknya supervisor yang di-operation. Pak Ferdi nanti hanya membantu nih, mengarahkan khususnya dalam aspek-aspek safety-nya. Itu ya. Itu yang perlu dilakukan. Jadi, jangan sekali-kali nanti kalau sudah menjadi orang praktisi safety di lapangan, membuatkan JSA untuk mereka. itu nggak bagus nanti. Harus kita guide bahwa JSA itu adalah tanggung jawab mereka. Itu adalah konsep pengawas operasional tambang seperti itu. Kemudian mengapa juga pengawas mempunyai harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan JSA? Karena dia yang punya tanggung jawab menyelamatkan anak buahnya. Jadi, kalau ada kecelakaan terjadi, ada orang cedera di lapangan, nah ini kadang-kadang konsep safety yang lama, yang tradisional, itu adalah biasanya menyalahkan ke safety ya. Iya nggak? Kadang-kadang safety-nya yang disalahkan. Nah, itu yang juga udah direkam belum? Oke. Jadi, dalam hal ini adalah kadang-kadang yang disalahkan orang safety-nya. Nah, ini yang bikin kadang-kadang orang safety-nya demotivasi ya. orang dia nggak terkait langsung dengan pekerjaan di lapangan, kok kalau ada performance safety-nya buruk, safety-nya yang disalahin oleh atasan. Nah, itu berarti dia masih menganut pola safety yang tradisional. Berarti konsep safety modern belum diketahui oleh atasan Anda, oleh top pimpinan Anda, kalau konsepnya seperti itu. Jadi, kalau ada kecelakaan, ya pengawasnya yang salah. Dia yang punya kepentingan langsung. gitu ya. Baik, kemudian pengawas biasanya tahu juga Pak kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi selama ini itu apa saja ya di area saya. Oh, berarti kecelakaan yang paling sering adalah pekerjaan ini. Oh, berarti ini kalau seandainya pekerjaan ini harus dilakukan, harus ada guidance-nya, harus saya buatkan si S-Tanya. Karena gitu ya. Jadi, dia yang paling tahu catatan-catatan kecelakaan. ataupun nirmis yang pernah terjadi itu adalah dia. Bukan orang di luar dia. Sehingga dengan alasan inilah kenapa seorang pengawas itu adalah yang mempunyai kepentingan langsung untuk, yang wajib bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan JSA tersebut. Ya, baik. Nah, JSA sekali lagi ini adalah perlu keterlibatan pekerja. Artinya, melibatkan pekerja supaya mereka mempunyai rasa memiliki. Jadi, jangan sampai JSA itu hanya diserahkan ke salah satu pihak atau jangan sampai JSA itu hanya dibuat oleh si atasan tok, dia membuat di kantor, kemudian dia langsung kasih ke anak buahnya. Itu yang kadang-kadang kurang efektif. Semua program safety itu adalah idealnya harus melibatkan pekerja. Ya, Mas Ferdie ya. Jadi, ini adalah juga hal yang harus nanti di-sharing ke teman-teman di lapangan, Mas Ferdie. karena nanti fungsi Anda sebagai seorang safety itu adalah melakukan training kepada mereka, memberikan apa, sosialisasi kepada mereka. Nah, kalau sudah tahu konsepnya seperti ini, saya yakin Pak Ferdie akan menjadi praktisi safety yang hebat di lapangan nanti. jadi, JSA ini harus melibatkan pekerja. Artinya, JSA itu harus dibuat secara tim. Tidak bisa JSA itu hanya dibuat oleh safety. Tidak bisa JSA itu dibuat oleh si pengawas sendiri. Nah, tidak bisa ya. Usahakan dibuat secara tim supaya ada keterlibatan, ada rasa memiliki terhadap pekerjaan yang dia lakukan. tapi dalam hal ini adalah mereka harus dijelaskan. Dijelaskan dulu apa sih JSA itu, tujuannya JSA untuk pekerjaan ini dibuat kenapa, itu harus dijelaskan. Oh, Bapak-Bapak, kita akan melakukan penarikan doser yang kandas ya. Nah, ini harus kita buat JSA dulu Bapak-Bapak, sebagai guidance pekerjaan kita. Karena kalau enggak, ini potensi risikonya sangat tinggi. Jadi, kita wajib siapkan dulu, perhatikan kira-kira apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya. Nah, ini kita jelaskan kepada mereka, sehingga mereka memahami. Kadang-kadang dalam membuat JSA itu perlu masukan-masukan teknis. Dari siapa? Yaitu orang yang berpengalaman. Jadi, karyawan yang berpengalaman melakukan satu pekerjaan. Itu adalah kita ajak mereka untuk bersama-sama membuat JSA bareng-bareng. karena dia yang mungkin paling tahu terkait dengan pekerjaan itu. Kemudian, siapa lagi? Orang atau karyawan yang nantinya terlibat langsung dalam pekerjaan. Sehingga nanti dia tahu langkah-langkahnya, oh, tadi begini ya. Oh, tadi dijelaskan, kalau seandainya langkah ini saya keliru, nanti begini ya. Jadi, akan lebih baik karyawan yang terlibat dalam pekerjaan, itu diajak juga ngomong, diajak diskusi. Siapa lagi kira-kira yang akan dilibatkan, yaitu ini, tenaga maaf. Siapa ini? Ketutupan? Sebentar, saya tindakan dulu anunya. Ya, tenaga ahli, ya, tenaga ahli atau spesialis. Siapa mereka, kalau seandainya kita berbicara di perusahaan, di site, misalnya, itu bisa jadi mekanik. Ya, mekanik tahu tentang alat. Ya, kadang-kadang kita mau menangani satu pekerjaan terkait apa, tapi kita enggak tahu kompetensi terkait mengenai masalah maintenance. Nah, mekanik bisa terlibat. Orang safety, orang safety itu adalah termasuk orang ahli. Ya, Pak Ferdi ya. Jadi, Pak Ferdi harus banyak belajar supaya nanti karena kalau kita sudah berada di satu lingkungan perusahaan, sudah diangkat sebagai orang safety di situ, maka Anda itu adalah dipandang orang yang ahli terkait keselamatan dibandingkan orang lain. Ya, jadi Anda harus benar-benar bisa mempersiapkan secara keilmuan, secara keterampilan, secara etitut juga. Ya, sikapnya harus lebih safety dibandingkan orang yang bukan safety. Ya, artinya kalau kita berbicara pengetahuan, keterampilan, etitut, bicara kompetensinya. Nah, tingkatkan terus kompetensinya, Mas Fergie. Ikuti banyak-banyak pelatihan, jangan males, belajar. Kalau perlu ambil sertifikasi-sertifikasi, itu sangat penting. Sudah punya sertifikasi Alika 3 belum? Oh, belum, belum saya ambil. Nah, harus ambil sertifikasi Alika 3, nanti sertifikasi apalagi TOT, Training of Trainers, ya. Nah, itu tentunya perlu. Kalau Mbak Desi mungkin udah banyak ya Mbak sertifikasinya ya? Enggak juga. Masa, POP udah punya ya Mbak? Enggak, karena kami kan ada diklad, ada dikladnya sendiri untuk istri tambang. Oke. Oh, gitu ya, diklad inspektor TOT, khusus ya. Dulu alumni dari mana Mbak Desi? Saya UGM, Pak. Oh, UGM lari ke sana? Saya TNI GEDESI. Oh, subhanallah. Jadi, ini di sana tuh merantau atau memang asli dari sana? Asli dari sana. Orang tua sudah, lahirnya sudah di ini, di Surat Tenggara, di Pomala. Oke, oke, di Pomala ya? Iya. Oh, iya, iya. Berarti ngawasin aneka tambang gitu ya? Enggak, Pak. Saya kan terdianya di kendari. Oke. Jadi ya, sekarang karena pelimpahannya ke provinsi, jadi ya seluruhnya. Oh, luar biasa. Hanya bagi-bagi tim. Oke, hebat. Ada kemungkinan move ke Jakarta? Gimana, Pak? Ada kemungkinan mutasi ke Supomo, Jakarta? Enggak. Kami kan memang apa namanya untuk kepegawainya Supomo. Hanya perempatannya di provinsi. Pak Hadi. luar biasa. saya banyak kenalan tuh. Kalau yang Surabaya, Pak Hadi kenal ya? Iya, Pak Hadi kenal. Saya sering ngajar untuk Pak Hadi juga. Oh, gitu Pak. Kan dia punya ini juga kan? Provider juga. Iya, saya berpapak namanya. untuk expat di BSI di Bajar Banyuwangi. Saya suka ngajar dengan Pak Hadi. Benar. Kalau Supomo banyak yang kenal juga sih. Oke, hebat ya Pak ya. Baik, lanjut ya. Oke, nanti ada, mungkin ada forum tanya-jawab. Silahkan. Kita akan berit dulu. Jadi itu ya. Jadi, tolong libatkan pekerja safety apapun, program safety apapun, itu intinya Mas Reddy harus melibatkan pekerja Pak. Kalau ingin program kita itu berjalan. Ya, kalau kita, program kita nggak istilahnya hanya melibatkan kita Pak Reddy asik sendiri dengan safety. Oh, bahwa ini tugas saya. Akhirnya mereka dibiarkan tidak terlibat, wah, nggak akan jalan program kita Pak. Ya, jadi kita harus bisa empower, apa ya, istilahnya empowering mereka. Ya, kalau kita bicara safety itu seperti itu. Ya, jangan dikerjakan sendiri. Ya, oke, baik. Ya, itu. Baik, nah, engineer, engineer di lapangan itu adalah merupakan tenaga ahli yang kita bisa minta saran, minta masukan terkait pembuatan JSA, terkait satu pekerjaan tertentu. Ya, itu sangat, sangat penting sekali melebiatkan mereka. Ya, baik, selanjutnya. Nah, oke. Nah, jadi kita harus jelaskan setiap langkah, ya, setiap langkah harus benar-benar kita jelaskan secara detail, ya. Kemudian, amati pekerjaan yang dilakukan pekerjaan dan tulis semua langkah-langkah kunci. Nanti, amati, dia amati, ya. kemudian catat semua penyimpangan. Jadi, adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan terjadi, itu selalu dicatat, gitu ya. Ya, oke. Baik. Nah, metode CSA. Bagaimana metode CSA yang tadi dikatakan adalah secara tim? Nah, metode CSA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, bisa dilakukan dengan cara observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Ya, pengamatan terhadap terhadap pelaksanaan kerja. Jadi, langsung diamati langkah demi langkah, gitu ya. Kemudian langsung dicatat, ya, observasi. Bisa juga dengan cara interview, ya, diskusi. Ya, diskusi. Tapi, akan lebih baik adalah dengan cara observasi dan diskusi sekaligus. Jadi, diamati, setelah itu juga sambil didiskusikan. Oh, benar enggak kira-kira yang kita catat ini, langkah-langkahnya, bahayanya, tindakan pengendaliannya, benar enggak. Nah, itu akan lebih efektif. Tapi, ingat, Bapak-Bapak, ada kalanya pekerjaan tidak bisa kita lakukan dengan cara observasi dan diskusi. Bisanya hanya dengan cara diskusi tok. Atau yang ketiga ini, yaitu dengan cara pengingatan kembali. Artinya, kita mengingat kembali, oh, dulu pernah ada kecelakaan loh, waktu narik unit kandas tuh. Kejadiannya seperti ini. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu pertimbangan dalam metode pembuatan CSA. pengingatan kembali terhadap kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, ketiga metode ini adalah sangat bagus kalau kita bisa jalankan di dalam proses pembuatan CSA. Tapi, sekali lagi, belum tentu ketiga-tiganya bisa kita implementasikan keseluruhan. Karena apa? Karena faktor keterbatasan. Misalnya, misalnya apa? Contohnya, contoh pekerjaan yang dilakukan di area terpencil, land clearing. itu kan area terpencil nih. Sementara, kemungkinan si pengawas belum ke sana, tim kerjanya juga belum ke sana, mereka masih mempersiapkannya di ofis misalnya. Nah, itu bisa juga dengan cara cukup dengan diskusi, Pak. Diskusi dan pengingatan kembali. Insiden yang pernah terjadi terkait land clearing. Jadi, observasi tidak dilakukan dalam proses pembuatan CSA-nya. jadi pekerjaan-pekerjaan baru, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di area terpencil, umumnya, itu adalah prosesnya dilakukan dengan cara diskusi. Atau pengingatan kembali, kalau pekerjaan yang lama, yang dilakukan di area terpencil, observasi tidak dilakukan. gitu ya. Jadi, ini adalah metode-metode yang dapat kita gunakan dalam membuat CSA. Ya, Pak Fendi ya. Jadi, Anda pun juga bisa misalnya di kantor, diajak diskusi bareng-bareng dengan pengawas, dengan salah satu karyawan, membuat satu CSA, silahkan, tidak apa-apa. Kalau seandainya memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan observasi langsung. Tapi, kalau seandainya bisa dilakukan dengan observasi langsung, akan lebih baik tentunya. Baik. Nah, prinsip 5W di dalam CSA. Apa yang dimaksud ini? 5W kita tahu adalah what, why, when, dan how. Jadi, dalam membuat CSA, kita harus pertimbangkan hal-hal sepanjang ini. What? What yang dimaksud di sini adalah apa? Apa yang akan dikerjakan? Kemudian, kira-kira material atau barang apa yang akan ditangani? Apakah dalam hal ini adalah akan menangani dengan bahan kimia? Apakah akan menangani minyak, gas, atau bagaimana? Kalau seandainya kita menggunakan material atau berat-barang, kira-kira nanti beratnya seberapa? Ukurannya kayak apa? Nah, ini harus dipertimbangkan dalam proses membuat CSA. Kemudian, kira-kira apalagi adalah perkakasnya apa yang diperlukan? Peralatannya apa yang diperlukan? Nah, ini harus menjadi prinsip pertama yang harus kita lakukan dalam membuat, dalam proses pembuatan CSA. Kemudian, why? Why di sini adalah artinya mengapa? Mengapa pekerjaan ini harus dilakukan? Mengapa pekerjaan ini, pekerjaan terkait menarik unit kandas ini harus dilakukan? Kenapa? Ya, itu tentunya pasti ada alasannya ya. Enggak mungkin satu pekerjaan dilakukan tanpa ada alasan. Kalau enggak ada alasan namanya juga kerja capek aja itu. Ya, pasti ada alasannya apa. Kemudian, when? Kapan? Kapan akan dilakukan? Siang atau malam? Kapan dimulai dan selesainya? Ingat, Bapak-Bapak, CSA itu adalah berbeda waktu, CSA berbeda ya. Misalnya, pekerjaan dilakukan pada waktu siang hari dengan pekerjaan yang dilakukan malam hari. itu CSA-nya harus sudah berubah. Sepakat? Sepakat ya Mbak Desi masuk tadi? Ya. Jadi berbeda waktu enggak boleh sama walaupun sama-sama nih. Sama-sama pekerjaannya adalah ganti ban. Ganti bannya adalah sama-sama di workshop. Yang satu adalah waktu siang dengan waktu malam. Waktu siang tentunya enggak perlu ada alat tambahan penerangan. siang hari, malam hari tentunya perlu ada penerangan. Siang hari mungkin bisa dikerjakan sendiri, malam hari mungkin perlu bantuan teman. Nah, misalnya. Semacam itu juga harus dipertimbangkan. Kapan dimulainya? Pagi selesainya kapan? Apakah nanti harus berlanjut si berikutnya? Nah, itu menjadi bahan pertimbangan berikutnya. kemudian apalagi yang terkait dengan where. Sama juga seperti konsep waktu. JSA tidak sama seperti SOP atau WI ya Pak ya? Waktunya beda, tempatnya beda, kemungkinan kalau SOP, WI enggak mempertimbangkan itu. Semua sama. Tapi kalau JSA di mana dilakukan sudah akan berbeda JSA-nya. Mengganti ban di workshop, dengan mengganti ban di area jalan tambah, sudah akan berbeda JSA-nya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya Pak Fedy ya. Walaupun mungkin nanti Anda membuat template JSA, JSA template-nya, tapi ingat, harus selalu dimodifikasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu yang berbeda tadi. Ya Pak Fedy ya. Jadi misalnya waktunya seperti kapan, di mana lokasi, apakah di ketinggian, apakah di workshop, atau jalan tambang, dan sebagainya. Pengelasan, pengelasan di workshop dengan pengelasan di area ruang terbatas, confined space, sudah berbeda JSA-nya. Jadi when, where, what, why, when, where, ini sangat penting diperhatikan ya. Kemudian siapa? Siapa juga penting ya. Apakah yang mengelakukan itu pria, wanita, tentunya berbeda juga ya. Kalau seandainya misalnya dilakukan oleh orang yang berpengalaman seperti apa, kalau orang yang berpengalaman seperti apa, berbeda lagi. Dan yang satu how, itu adalah bagaimana kira-kira menimbulkan dampak terhadap manusia, proses, material, peralatan, dan lingkungan. ingat konsep 4M plus 1W ya Mbak Desi ya. Sumber bahaya. Bagaimana dampaknya terhadap 4M plus 1W? Main, material, method, kemudian, main, material, method, kemudian apa lagi? Apa lagi Mbak Desi? Masih ingat nggak? Main, material, method, yang jelas lingkungan itu adalah enviro. Machine, peralatan, yang 4M plus 1W. Nah, bagaimana menimbulkan dampak terhadap manusia? Bagaimana menimbulkan dampak terhadap proses? Bagaimana menimbulkan dampak terhadap material, alat, atau lingkungannya? How? Nah, ini harus di eksplor benar dalam proses konsep pembuatan GSA. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan, silahkan kami buka kolom pertanyaan. Ini baru kita mengenal di awal-awal ya, belum masuk ke GSA-nya. Nanti kita berikut ini baru akan dibahas terkait tahapan pembuatan GSA-nya. Nah, silahkan Mbak Desi, Mas Ferdie, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Oh ya Pak, yang terkait GSA-nya tadi, yang mana ya? Silahkan. Oh, materialnya belum dikirim ya? Belum. Nanti kita kirim. Ada tadi yang terkait bahwa dia bisa menjadi standar standar kredilur. Dia benar kerja. Nah, di sini saya belum terlalu ini, karena maksudnya mungkin saya yang salah paham atau apa selama ini, karena itu kan di setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang menggunakan GSA, ada yang disebut dia hanya menggunakan instruksi kerja. tapi bagi mereka katanya itu sama gitu. Apakah memang sama GSA, SOP, terus instruksi kerja, terus kalau beda letaknya di mana gitu Pak? Karena pemaman saya ya seharusnya sih beda ya. Oke, pertanyaan bagus. Nanti juga sebenarnya akan muncul di selet berikutnya, tapi nggak apa-apa. Betul Mbak Desi, kadang-kadang orang rancu ya bedain antara GSA itu apa, IKA apa, SOP apa gitu ya. Iya, karena bagi mereka katanya sama gitu. Kadang-kadang tanya mana SOP-nya. Karena yang setahu saya, kami kalau ke lapangan menanyakan biasa SOP-nya mana gitu. Bukan GSA-nya mana gitu. Karena dalam SOP kan ada GSA-nya gitu Pak. Apa salah ya? Ya, ada benar-ada salah. Yang sedikit benar adalah bahwa sebenarnya GSA, IKA, atau WI, Work Instruction, SOP, itu adalah semuanya prosedur. Kalau kita bicara GSA, IKA, SOP, itu adalah prosedur. Prosedur kerja. Tapi masing-masing tentunya berbeda. Nah, jadi tadi sama prosedur nih, sama nih, secara general sama. Ini bahwa ini kalau kita berbicara prosedur di perusahaan, itu bisa dalam bentuk GSA, bisa dalam bentuk IKA, bisa dalam bentuk SOP. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nanti di sini Mbak, GSA yang kita bahas di sini tentunya nanti akan kita tahu seperti apa modelnya. Tapi yang jelas, kalau kita berbicara GSA, itu adalah berisikan langkah-langkah kerja. Jadi, satu pekerjaan akan diidentifikasi langkah-langkah kerja, kemudian dari langkah-langkah kerja tersebut akan diidentifikasi bahayanya, dan dari bahaya tersebut, dari bahaya setiap langkah tersebut, akan ditentukan kependaliannya. Itu adalah GSA. Dan GSA itu adalah biasanya berupa satu single task. Satu tugas apa? Single. Single itu apa? Tugas tunggal. Tugas tunggal. Tugas tunggal. Jadi, dia enggak berupa aktivitas misalnya apa? Jadi, pokoknya single task dulu. Saya ngomong dulu di sini sebelum nanti kita melangkah berikutnya supaya nanti tahu bedanya. Oke, itu yang mbak ya. Satu single task, di mana single task itu akan diidentifikasi langkah-langkahnya, kemudian dari setiap langkah akan ditentukan langkah-langkahnya, setelah ditentukan langkahnya akan diidentifikasi bahayanya, diidentifikasi dan dianalisa bahayanya. Dari bahaya yang teridentifikasi tersebut akan ditentukan kontrol pengendaliannya. Itu adalah GSA. Clear ya? Oke. Nah, kalau IKA instruksi kerja aman atau work instruction itu adalah biasanya hanya berisi langkah-langkah kerja, mbak. Dalam IKA dia tidak akan mencantumkan bahayanya apa atau pengendaliannya apa itu enggak ada. Dia hanya berupa satu langkah-langkah kerja dari satu single task. Nah, biasanya IKA itu munculnya dari mana? Nah, ini. IKA itu adalah biasanya muncul dari satu pekerjaan yang sudah dibuatkan GSA-nya di mana pekerjaan itu sudah rutin. Nah, jadi kalau seandainya satu pekerjaan itu sudah rutin dilaksanakan, bahayanya sudah bisa teridentifikasi secara artinya sudah bisa ter apa ya, sudah bisa ter sudah bisa dikendalikan gitu ya. Sudah sering dilakukan, bahayanya juga sudah ter-cover lah, sudah bisa aman ini. Nah, itulah nanti akan dinaikkan ke dokumen IKA namanya atau Safe Work Instruction. Gitu. Jadi, munculnya IKA atau Work Instruction itu adalah diawali dari GSA dulu, dari yang pekerjaan rutin. Contohnya apa Mbak Desi? Contohnya adalah kita waktu pekerjaan ditambang misalnya pengisian reviewing ya Mbak ya. Proses reviewing menggunakan fuel truck misalnya. Pada waktu fuel truck itu didatangkan ke satu perusahaan, kemudian dinyatakan ini akan digunakan untuk pengisian fuel terhadap unit LV misalnya. Nah, saat awal-awal pertama dilakukan karena bahayanya belum bisa, akhirnya bahayanya masih ada potensi yang menimbulkan celaka dan sebagainya. Akhirnya apa? Perlu dibuatkan GSA-nya. Jadi, setiap kali akan mengisi fuel ke dalam LV, maka GSA-nya di malam hari akan dilakukan pengisian fuel dengan tanky dengan tadi, fuel dengan fuel truck tadi. Siangnya ada lagi pengisian dengan tanky. paginya dibuatkan CSA. Siang dibuatkan CSA lagi. Karena kondisinya berbeda, kan? Nah, kalau seandainya pekerjaan pengisian fuel dengan fuel truck tadi ke dalam LV, itu sudah rutin, nih. Ternyata seminggu sudah dilakukan, dua minggu sudah dilakukan. Dan bahayanya sudah bisa teridentifikasi dengan baik dan kontrolnya pun sudah rutin, dijalankan, sudah aman. Nah, barulah nanti harus dinaikkan ke IKA, ke instruksi kerja aman. Nah, jadi artinya nanti IKA, JSA nggak perlu buat lagi. Setiap malam, pagi, siang, buat JSA nggak perlu. Cukup satu IKA itu saja. Dan IKA itu cukup mencantumkan langkah-langkah kerjanya, mbak. Langkah-langkah kerja aman dan biasanya mana IKA ditempelkan. Misalnya ditempelkan di dekat fuel truck. di fuel truck-nya di dekat pengisian, nozzle pengisian ditempel. Instruksi kerja pengisian fuel ke dalam LV. Langkahnya ini, 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 oh, kamu harus pakai APD dulu, oh, kamu harus matikan mesin, oh, kamu harus pasang lotonya dan sebagainya. Nah, itu namanya IKA, mbak. Masih single test ya. Nah, naik lagi sejangnya ke SOP. kalau SOP itu adalah bukan single test. Tapi, dia bisa jadi multiple test. Tugas yang 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 sama sebenarnya. Sejenis, tapi ini adalah berlaku di secara umum. Misalnya, apa misalnya, mbak? Kalau tadi adalah pengisian fuel ke dalam LV ya, yang IKA-nya atau GSA-nya. Tapi, kalau seandainya kita berbicara prosedur, itu adalah bisa jadi prosedur atau SOP pengisian fuel. Itu, SOP itu bisa mencakup pengisian fuel ke dalam LV, bisa mencakup pengisian fuel ke dalam misalnya apa, ke dalam tangki, bisa pengisian fuel ke dalam HD, bisa pengisian fuel ke dalam doser, tapi dalam satu prosedur yang umum sifatnya. Paham, mbak? jadi lebih luas cakupannya. Iya, lebih luas cakupannya. Kalau IKA, GSA, kan tadi lebih sempit ya pengerjanya pas operasi kalau IKA, itu adalah biasanya kalau kita berbicara satu side wide, satu side tertentu menggunakan itu sama. Kalau SOP, IKA tadi, kembali ke IKA, sorry, IKA ini, IKA yang pengisian fuel tadi, ke dalam LP, bisa jadi hanya berlakunya di side ini. IKA ini untuk di side lain, biasanya kan tambang punya banyak side yang mbak Desi ya? Iya. side lain mungkin IKA untuk pengisian fuel beda lagi. Kalau di side di sini mungkin harus pasang loto, padlock, kalau di side lain mungkin nggak perlu pasang loto. Atau bagaimana? Karena tergantung prosedur owner-nya, gitu ya. Tergantung SOP induknya, gitu ya. Ini masing-masing side akan mempunyai IKA yang berbeda. Tapi kalau SOP, SOP itu kan yang membuat lebih tinggi ya. Biasanya kan dari HO misalnya. Nah, SOP ini akan berlaku secara umum untuk semua side. Yang tanda tangan juga biasanya level lebih tinggi lagi. Sepakat? Masih bingung? Pak Medji bingung? Jadi, kalau misalnya itu berarti kalau ada SOP-nya berarti dia otomatis di dalam single task-nya yang ini, ini kan kalau ini multi ya SOP. Berarti dia pasti ada ya? Harus dilihat lagi. Nanti kan ada kriteria. Kira-kira pekerjaan yang perlu GSA itu yang seperti apa. Jadi, nggak harus semuanya pakai GSA ya? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus semua. Saya pikir semua pekerjaan itu harus ada GSA-nya karena dari GSA itu bisa maksudnya bagian dari SOP-nya. Nggak. Nggak harus muncul semacam itu juga. Bukan berarti satu urutan oh, supaya ada SOP harus ada GSA-nya, harus ada IK-nya, ada SOP-nya. Nggak begitu juga. Cuma, saya tadi adalah berbicara konsepnya. Konsep secara konsep itu sebenarnya IK itu munculnya dari GSA dulu. dari satu pekerjaan yang rutin muncullah IK gitu. Tapi nggak harus juga seperti itu. Tapi sekali lagi nanti kalau kita berbicara GSA itu nanti kita akan bicara di slide berikutnya ya yang terkait tahapan-tahapan pembuatan GSA. Bahwa tidak semua pekerjaan itu wajib ada GSA-nya. Oh, gitu. Kalau suatu pekerjaan itu sudah rutin, nah, udah rutin kan? Rutin berarti kan ada IK-nya tadi. Ataupun kalau seandainya pekerjaan itu potensi resikonya rendah, kayak misalnya potensi resiko rendah apa misalnya? Pekerjaan administrasi di kantor. Buat GSA kah? Bekerja menggunakan komputer, membuat laporan, nggak perlu. Nggak perlu ada GSA-nya. Berarti dia apa, Pak? Nggak ada dia? Nah, itu hanya untuk pekerjaan yang memang ada potensi bahayanya. kalau Mbak, misalnya orang safety, Mas Ferdi, bikin GSA membuat laporan. Salah itu. Nggak perlu. Nggak perlu ada GSA. Ngapain? Mungkin resikonya sudah bisa diterima kok. Iya nggak? Nah, kalau pekerjaan, nanti ada kriteria-kriteria pekerjaan yang harus dibuatkan GSA-nya itu seperti apa ada. Nah, tapi beda dengan Hira ya, Mbak, ya Hira DC, manajemen resiko, ya Mas Ferdi ya. Kemarin nggak ikut ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut manajemen resiko. Menarik sekali itu. Kalau Hira, manajemen resiko, itu semua pekerjaan harus teridentifikasi. Baik pekerjaannya yang rutin, non-rutin, normal, abnormal, semuanya harus kita list dalam dokumen IBPR kita. Termasuk mungkin pekerjaan membuat laporan, pekerjaan administrasi apa, nah itu harus teridentifikasi semua. Tapi sekali lagi khusus yang ada resiko safety-nya ya. Kalau nggak ada ya nggak perlu lah ya. Karena kan berbicara resiko keselamatan. Keselamatan itu adalah tadi, keselamatan, kesehatan, lingkungan tadi yang ada ke situnya. Jadi kalau Hira itu semua pekerjaan, kita list, kemudian kita tentapkan bahayanya, bahaya dan risikonya. Kita nilai risikonya berapa, kontrol pengendaliannya, apa itu Hira, IBPR. Nah kalau GSA, tidak semua pekerjaan harus kita buatkan GSA-nya. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai kriteria tertentu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Clear ya? Jadi GSA, IKA itu hanya untuk single task. Kalau SOP itu adalah untuk yang generalnya, melingkupi semuanya. Gitu. IKA munculnya biasanya dari GSA. Karena kan tahapan-tahapan kerja saja. IKA itu instruksi kejaman itu adalah instruksi tahapan-tahapan kerja saja, Mbak. Dia berisi tahapan-tahapan kerja. Nggak ada di situ kolom mencantumkan bahaya, nggak ada itu kolom tindakan pengendaliannya kayak apa, nggak ada. Karena kan itu sudah pekerjaan rutin. Bahayanya sudah sudah terkak, sudah ter, sudah ketahuan lah. gitu. Itu IKA. Oke, oke. Ya, gitu. Nah, IKA berlaku hanya untuk setempat. Untuk di line site, walaupun sama-sama satu perusahaan, bisa jadi IKA-nya berbeda. Karena nanti tergantung ke owner-nya, ya nggak? Kan Anda punya owner, punya prosedur, kan? Nah, kan itu berbeda-beda. Di prosedurnya Adaro, misalnya waktu pengisian HD, itu adalah operator harus turun dulu, wajib. Tapi kalau seandainya di Brokol, atau di aneka tambang, pengisian fuel HD itu operatornya nggak usah turun. Sudah cukup aman. Mereka menganggapkan, mereka punya prinsip handling resiko, kan masing-masing punya SOP yang berbeda. Nah, tentunya nanti kontraktornya akan mengikuti. Nah, gitu ya. Jadi SOP itu lebih ke arah project wide. Berlaku umum. Pekerjaan yang secara umum, bukan single task. Tapi, satu pekerjaan yang multitask, tapi masih setipot. Gitu ya. Clear ya. Mas Reddy, ada yang ditanyakan? Atau yang lain? Silahkan, kalau belum jelas. Nggak ada, nanti aja dulu. Nanti aja ya. Mbak Desi ada lagi. Yang jelas sampai di situ ya, yang tadi, yang bedanya GSA, IKA, ini. Jadi, Mbak Desi pun nanti kalau ke lapangan, bukan berarti nanti semuanya harus ada GSA ya. Ya, nggak harus. Kalau pekerjaan-pekerjaan rutin, ngisi fuel, pekerjaan ngepel, pekerjaan menyalakan mesin genset, maksudnya harus ada GSA-nya. Cukup IKA saja. Ya. Kecuali kalau mesin baru nih, ada tower lamp baru tower lamp otomatik, digunakan, ditambang. Ini baru datang. Nah, bisa tanya, GSA-nya mana ini? Kan ini baru datang mesin ini. Pengoperasinya gimana? Tapi kalau saya adanya udah, udah, ini udah 5 tahun yang lalu, udah, misalnya udah 5 bulan yang lalu, Bu, di order. Mana GSA-nya untuk ngoperasiin? Ya, nggak harus. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi udah, sekarang tahapan. tahapan pembuatan GSA. Tahapan pembuatan GSA, secara prinsip ada 5. Ya, gampang ya. Yang pertama adalah memilih tugas yang akan dianalisa. Kemudian, tugas-tugas tadi, dipecah menjadi langkah-langkah tugas yang pokok. Ya, memecah langkah tugas menjadi langkah-langkah pokok. Berikutnya adalah, kita identifikasi bahayanya. Ya, baik itu bahaya yang sifatnya potensial, potensial itu adalah mungkin ini akan kejadian. Aktual, itu yang langsung kelihatan. Oh, ini bisa mencelakahkan. Ya, identifikasi bahaya potensial maupun aktual. Kemudian, tindakan pencegahan untuk mengkontrol bahaya tadi. Kemudian, penilaian ulang dan perbaikan. Komunikasi penilaian ulang dan perbaikan. Ini adalah lima pokok, lima langkah utama dalam tahapan pembuatan GSA. Ya, gampang ya, diingat ya. Pertama adalah memilih tugas, kedua, memecah langkah menugas menjadi langkah-langkah pokok. Kemudian, identifikasi bahaya, baik bahaya yang potensial maupun bahaya aktual. Kemudian, tindakan pencegahan untuk mengontrol bahaya dan penilaian ulang serta perbaikan. Baik, ini adalah form GSA. Bagi yang belum lihat, saya rasa sudah semua ya. Jadi, seperti ini biasanya form GSA, nama tugasnya. Makanya disebut dengan task, bukan job. Task, single task. Departemennya apa? Lokasi. Lokasi berbeda, GSA berbeda. Misalnya, nama tasknya adalah penggantian lampu HD HD 465. Departemennya apa? Lokasinya. Lokasinya di workshop dengan penghantian lampu HD di tambang. Sudah berbeda GSA-nya. Tanggalnya kapan, dianalisa oleh siapa, approve siapa. Jadi, biarnya kalau namanya GSA itu approve-nya hanya sampai di level ini ya, site manager atau bahkan mungkin dep head gitu ya. Atau superintendent. Tapi kalau IKA, biasanya ditanda tangani sampai ke level site manager. kalau SOP, itu sampai ke manager yang di Jakarta misalnya. Direkturnya misalnya gitu ya. Jadi itu. Nah, ini adalah yang pertama adalah urutan langkah. Urutan langkah pekerjaan. Description of the work step. Kemudian, di langkah kedua adalah menentukan bahaya yang teridentifikasi. Hazard. Identified. kemudian, di kolom ketiga tindakan kontrol untuk mengurangi bahaya atau resikonya. Untuk mengurangi bahaya atau resikonya. Biasanya numbering-nya gini ya, ini supaya kita lebih seragam. Langkah itu adalah biarnya nomor utama. Kemudian, bahaya dalam setiap langkah. Bisa jadi muncul bahaya tidak hanya satu. Sehingga di sini kenapa saya berikan contoh satu titik satu apa bahayanya. Satu titik dua bahayanya apa. Kemudian, tindakan kontrol untuk pengendalian. Ingat, dalam satu bahaya bisa jadi juga ada lebih dari satu kontrol pengendalian. Maka di sini saya tuliskan satu titik satu titik satu satu titik satu titik dua. Bisa jadi satu bahaya hanya satu kontrol. Boleh jadi. Satu titik dua bahayanya adalah ini. Kontrolnya adalah ini, ini, ini. gitu ya. Jadi, paham ya maksudnya ya, teman-teman ya. Ini kita luruskan. Teman-teman belum terlanjur. Banyak di lapangan yang numbering-nya ini masih bingung. Ada yang satu, dua, ini ABC, ini terus A1, apa gitu ya. Jadi, kalau seandainya dengan teman-teman memakai sistem numbering seperti ini, Insya Allah lebih nyaman, lebih enak melihatnya. Baik, kemudian yang berikutnya. Tidak bisa turun. Oke, baik. Nah, langkah. Kita akan mulai langkah. Setelah sudah tahu form-nya, binatangnya sudah tahu ya. Kawatin ya, tadi belum tahu binatangnya kayak apa. Tapi saya yakin kalau namanya JSA semua sudah paham. Form-nya. Itu adalah form basic ya, ibu-ibu ya, mbak ya, di perusahaan-perusahaan tertentu biasanya form ini lebih detail. Contohnya apa maksudnya lebih detail? Dari setiap bahaya biasanya akan ditetapkan level bahayanya. Iya enggak? Pernah melihat seperti itu ya? Iya, iya. Pernah, pernah. Nah, ya ada levelnya bahaya ini apa? Iya, level bahayanya. Sangat tinggi, tinggi, rendah atau apa. Rendah, sangat rendah. Ada juga setelah tindakan kontrol pengendalian, ada PIC-nya, due date-nya. Iya enggak? Oh siapa kalau seandainya bayar ini, PIC siapa, due date-nya kapan. Tapi menurut saya, tidak salah, tapi menurut saya JSA itu ingat. Dia adalah alat untuk mengidentifikasi bahaya. Yang penting bisa applicable di lapangan. jangan membuat satu program yang terlalu berbelit-belit tapi akhirnya tidak dijalankan. Hanya sekedar formalitas. Sepakat enggak? Misi level bahaya dari setiap ini kan juga enggak perlu. Kalau risiko, kalau manajemen risiko, risk manajemen boleh. Ada penilaian risiko. Karena dia berbicara penilaian risiko untuk setiap bahaya dari satu pekerjaan, kan? Tapi kalau ini adalah satu menilai bahaya dari setiap langkah kerja, menurut saya malah wasting time. Enggak terlalu kepake. Apalagi kalau seandainya ditambahin dengan PIC-nya. Ya kan ini memang PIC-nya adalah untuk tim. Ngapain harus PIC-nya ditetapkan siapa-siapa? JSA itu adalah untuk satu aktivitas tertentu yang nanti akan dilakukan di lapangan. Titik. Jadi enggak perlu nanti ada PIC-nya departemen ini, departemen itu. Enggak. PIC-nya adalah yang menangani pekerjaan itu semua. Dan enggak perlu ada dudet kapan. Itu nanti dipakai di lapangan saat itu juga kok. Ngapain mesti pakai itu segala? Kita kembalikan ke kit A atau ke fungsi semula daripada JSA. JSA adalah alat untuk identifikasi bahaya. Titik cukup. Dengan Anda menetapkan langkah-langkah yang benar kemudian dari setiap langkah Anda identifikasi bahayanya dari bahaya ini yang teridentifikasi kira-kira harus ngapain intinya kan gitu. Berarti ini sudah satu manfaat yang sangat besar untuk tim kita di lapangan. Enggak mesti harus yang terlalu nice to have tadi. Mempunyai sesuatu program yang kelihatannya bagus, keren, tampilannya indah, ada level bahaya, ada BIS, ada apa, tapi useless. Menurut saya enggak usah seperti itu. Menurut saya ya Mbak Mas Ferdi karena kan semuanya tergantung di masing-masing prosedur perusahaan. Tergantung perusahaan juga. Tapi sekali lagi ingat, JSA itu adalah bentuk dasarnya seperti ini. Oke? Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah adalah memilih tugas tadi ya. Mbak Desi ini mungkin menjawab pertanyaan Mbak Desi bahwa tidak semua tugas itu adalah perlu dibuatkan JSA-nya. Nah, jadi kita harus menginventarisasi hanya tugas-tugas kritis yang perlu ada dibuatkan JSA. Nah, sekarang kita pahami dulu tugas kritis. Jadi, dalam menginventarisasi tugas kritis bukan berarti kita mengidentifikasi jabatan. jadi misalnya tukang las mekaniknya berapa, tukang las bagaimana, tukang listrik, tukang masak, bukan itu ya, yang kita inventarisasi bukan itu. Bukan jabatan-jabatan di departemen kita atau side kita. Tapi yang penting adalah menyusun atau melakukan inventarisasi tugas kritis, yaitu membuat daftar yang insistematis dari tugas yang dilakukan oleh jabatan ini. jadi misalnya tukang las kira-kira tugasnya apa saja di sana. Misalnya melakukan pengelasan terhadap bucket doser. Kemudian apa lagi? Melakukan pengelasan pada apa lagi? Kabin HD. Atau melakukan penyambungan dua join apa? Melakukan penggerindaan misalnya. Nah, itu adalah yang itu yang kita akan buatkan daftar tugasnya. Yang dimaksud daftar tugas itu. Jadi, jangan fokus ke tukang lasnya, tapi fokusnya adalah tukang las ini kira-kira tugasnya ngapain aja. Paham ya? Itu yang nanti kaitannya dengan GSA. Jadi, GSA itu kaitannya bukan ke jabatan-jabatan, tapi kaitannya adalah tukang las ini kira-kira jabatannya tugasnya apa saja. Mekanik, tugasnya apa saja. Itu kaitannya dengan GSA. Tukang listrik, tugasnya apa saja. Nah, itulah nanti yang kaitannya dengan GSA tersebut. Kemudian, langkah kedua adalah membagi jabatan tersebut sehingga dapat, tadi kan sudah ya, membagi setiap jabatan ke dalam tugas, sehingga setiap tugas dapat diteliti dengan sesama untuk menentukan mana tugas yang kritis. jadi dari tadi yang tukang las tadi saya kasih gambaran, melakukan pengelasan bakat, gigi bakat, melakukan pengelasan kabin HD, melakukan penyambungan, melakukan pengerindaan. Nah, nanti itulah yang nanti akan kita analisa mana-mana yang tugas kritis, yang kira-kira kita perlu buatkan GSA-nya. Nah, ini contohnya. tugas-tugas dalam arti kecil itu yang seperti apa. Nah, inilah yang kita buatkan GSA-nya, mengganti pula lampu doser, mengganti ban kempes, memindahkan mesin las dari mana ke mana, mensukil kotoran pada roda doser. Nah, inilah yang dimaksud dengan single task tadi, tugas-tugas pokok yang nanti kaitannya, arahnya, perlu enggak kita buatkan GSA-nya. Nah, ini kriteria yang harus kita buatkan GSA-nya. Jadi, job safety analysis itu adalah dapat diterapkan pada beberapa jenis pekerjaan, prioritasnya tugas kritis yang seperti apa. Nah, Mbak, kategorinya. Yang pertama adalah pekerjaan yang frekuensi kecelakaannya paling sering terjadi, walaupun itu kecelakaan yang sifatnya near-miss. Tapi, hampir-hampir celaka ini ternyata sering kejadiannya. Berarti itu pekerjaan itu wajib ada GSA-nya. Nah, itu nanti sebagai dasar Mbak Desi waktu melakukan inspeksi ke lapangan. Oke, pekerjaan di sini mana yang sering kecelakaan atau near-miss? Oh, ini Bu. Oke, sekarang tolong tunjukkan GSA-nya ada enggak. Nah, gitu ya Bu ya. Gitu ya. Oke, kemudian pekerjaan yang pernah ada riwayat kecelakaannya. yang pernah ada riwayat kecelakaannya. Mungkin pekerjaan yang pernah mengalami kecelakaan itu adalah pekerjaan terkait darurat menangani unit yang kandas. Misalnya ada HD yang masuk ke dalam apa misalnya, masuk ke dalam masuk ke dalam apa? Oh iya. Apa? ke dalam lumpur lah. Kemudian waktu penarikan gitu ya, waktu penarikan ternyata ada kecelakaan nih. Nah itu. Atau tadi yang contoh di gambar foto yang pertama, ada HD yang masuk ke dalam kolam, ke dalam SAM. Itu kan pernah terjadian ya. Nah itu berarti harus ada GSA-nya itu. Ataupun berikutnya adalah pekerjaan yang potensi bahaya atau risikonya tinggi. Ya, menggunakan konsep apa tentunya? menggunakan metrik penilaian risiko. Kalau nanti Mbak atau Mas Fedy ikut lagi sharing session terkait manajemen risiko, bisa tercerahkan lagi terkait mengenai masalah metrik penilaian risiko. Mas Fedy tahu ya metrik penilaian risiko ya? Iya. Kalau Mbak Desi juga saya rasa nggak asing ya Mbak ya? Metrik penilaian risiko. Insya Allah tahu ya Mbak. ya oke. Oke, baik. Kemudian sebentar, klik. Oke ya. Kemudian apalagi yang menjadi dasar bahwa pekerjaan itu termasuk kategori pekerjaan kritis yang harus dibuatkan CSA-nya yaitu pekerjaan dimana salah satu kesalahan sederhana manusia yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, oh kalau seandainya ini salah sedikit aja jebret nih, celaka nih. Gitu ya. Atau pekerjaan yang baru. Ya, pekerjaan yang baru. Ingat, setiap pekerjaan yang baru apapun alasannya harus dibuatkan CSA-nya. Misalnya tadi pengisian fuel dengan menurutkan unit fuel track yang baru beroperasi. Sebelumnya nggak pakai fuel track. Nah, awal-awal harus dibuatkan CSA-nya. Seminggu kemudian udah rutin naikin ke IKA supaya nggak repot. Nanti tiap hari kan harus bikin CSA. Kalau CSA kan harus dibuat tiap hari. Kalau IKA kan bisa sekali saja dibuat. Ya, atau yang telah mengalami perubahan dalam proses dan prosedurnya. Tadinya menggunakan tower lamp yang manual. Suatu ketika menggunakan yang sistem otomatik. Nah, harus ada CSA-nya. Gitu ya. Ini ya, lima kriteria yang ditanyakan Mbak Desi mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa mewakili nanti waktu Mbak Desi ke lapangan. Ya, jadi kita tidak dimalukan nanti pas ke lapangan apa-apa minta CSA-nya. Gimana sih ini Ibu? Mosok kerjaan ngetik-ngetik aja minta CSA gitu ya. Atau pengisian fuel CSA gitu ya. Tentunya kan nanti nggak relevan. Baik, kemudian langkah kedua. Langkah pertama sudah selesai. Ya, menentukan atau menginventarisi tugas kritis. Ya, langkah kedua adalah memecah tugas menjadi langkah-langkah pokok. Nah, ini. Ya, bagaimana strateginya? Ya, yaitu dengan cara tadi diskusi dan observasi serta insiden experience ya, pengalaman adalah yang paling efektif. Ya, ketiga cara tadi. oke. Kemudian, berikutnya adalah tentukan langkah-langkah kerja pokok. Langkah yang umum yang memang sudah biasa dilakukan. Jangan mengada-ada, jangan mengurangi-urangi. Maksudnya gitu. Ya, langkah-langkah kerja pokok. Kemudian, harus dari awal hingga akhir ya. Jangan membuat GSA setengah-tengah nanggung. Ya, nanggung. Orang pekerjaan belum selesai, udah di-stop langkahnya. Nah, sebaliknya, ada langkah-langkah awal persiapan dilakukan, tapi tidak dimasukkan ke dalam GSA kita. Nah, tentunya juga tidak boleh. Jadi, harus awal hingga akhir dan berurutan. Ya, berurutan. Jadi, kalau GSA itu ngomonginya adalah harus murut. Urut. Dari mulai persiapan, pelaksanaan, akhir, itu berurutan. Jangan ini ke sini, langkah keduanya ini, balik lagi ke sini. Gak boleh ya. Harus urut. Ya. Kemudian, diskusikan. jadi setiap kali disiskusikan tahapan kegiatan tersebut. Apalagi kalau seandainya ada orang yang berpengalaman. Nah, ini satu kota yang paling penting, mbak. Menggunakan kata kerja. Jadi, kata kerja itu bagaimana? Me, 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 me. Ya, misalnya apa di sini? Misalnya adalah langkah kerja mengganti, tadi, mengganti lampu di doser ya, di hadek misalnya. Berarti adalah mempersiapkan peralatan. Nah, itu adalah kata kerja. Ya, kemudian, me, apa lagi? Menaiki tangga menuju kabin. Jadi, me, 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 me. Itu adalah untuk langkah-langkah. Ya, jadi menggunakan kata kerja. Kemudian, hindari. Ya, hindari. Ini kesalahan yang sering terjadi. yaitu pemilahan langkah yang terlalu detail. Ya, contohnya bagaimana pemilahan langkah yang terlalu detail? Yaitu misalnya saat mengganti bola lam, mengganti ban misalnya. Langkahnya terlalu detail adalah misalnya mematikan mesin, mencabut stop kontak, memegang handle pintu, pintu dibuka, kaki kanan turun, kaki kiri gantian turun, berjalan ke belakang, ambil kunci. Kemudian apa lagi? Ambil kunci setelah itu buka baut, lepas ban, pasang dongkrak. Itu terlalu detail ya. Jadi, akhirnya apa? Tidak efektif. Atau sebaliknya, jangan terlalu umum. Terlalu umum misalnya apa? memarkirkan kendaraan, kemudian turun unit, pasang, melepas ban cadangan, padang tiban, selesai. Itu terlalu umum. Tidak boleh ya. Harus yang langkah-langkah yang pokok. Jadi, prinsip JSA mbak atau mas Ferdi adalah 5 sampai 15 langkah. Kalau seandainya kurang dari 5 langkah, bisa jadi JSA-nya terlalu umum. Terlalu umum. Tapi, kalau seandainya lebih dari 15 langkah, bisa jadi JSA-nya terlalu detail. Atau ada alasan berikutnya juga. Mungkin bisa jadi 2 single task. Ada 2 pekerjaan yang harusnya berbeda. Kan tadi kita berbicara di awal sudah saya jelaskan bahwa JSA itu adalah berbicara mengenai masalah single task. Tugas tunggal. Jadi, kalau seandainya lampangnya kok banyak sekali ya. Padahal ini langkah normal. Tidak terlalu detail juga. Tapi kok sampai lebih dari 15 langkah? Berarti Anda harus berpikir pekerjaan itu harus di-split jadi 2 pekerjaan. Paham ya? Sampai di sini ya? Oke, baik. Jadi, 5 sampai 15 langkah. Contoh pemilahan. Ini tadi sudah saya kasih contoh. Terlalu detail. Keluar dari jalan raya, posisikan kendaraan, pasang rem, hidupkan lampu bahaya, buka pintu mobil, keluar dari mobil, jalan kebagasi. Terlalu umum. Parkir kendaraan, buka ban kempes, pasang ban serep, lanjutkan ke jalanan. Jadi, ada potensi-potensi bahaya yang tidak teridentifikasi di sini. kalau ini, ada yang pekerjaan yang tidak ada bahayanya pun harus dituliskan. Akhirnya, membingungkan pada pekerja kita. Jadi, EJSA itu kan untuk anak buah kita. Jadi, kalau anak buah kita bingung, memahaminya susah, juga tidak baik. Karena, si ESA itu adalah tujuannya untuk tim, untuk anak buah. Yang pas seperti ini. Parkirkan kendaraan, pasang rem, keluarkan kandung krak dan ban serep, buka baut ban. Nah, ini yang langkah-langkah pokok nih. 5 sampai 15 langkah cukup. Baik, sudah masuk ke langkah yang ketiga. Mengidentifikasi bahaya atau risiko. Ini adalah bahaya potensial dan bahaya actual. Dalam mengidentifikasi bahaya, identifikasi bahaya itu apa sebenarnya? Yaitu suatu proses kajian kualitatif. Kualitatif. untuk mengetahui adanya potensi bahaya dari suatu peralatan, material, proses, dan lingkungan kerja. Atau kita biasa kenal dengan 4M plus 1L. Nah, ya. 4M plus 1L. Jadi, identifikasi bahaya itu adalah merupakan landasan dari pencegahan kecelakaan yang disebabkan adanya tindakan dan kondisi yang tidak aman. Gitu ya. Baik. Nah ini, tekan-tekan. sumber bahaya itu adalah ini. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah mesin, peralatan. Yang ketiga adalah material, bahan. Yang keempat adalah metode kerjanya. Yang kelima adalah lingkungan kerja. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara di tempat kerja, kira-kira kelima ini ada enggak? Lima elemen ini, lima sumber bahaya ini, ada enggak di tempat kerja? Pak Fedy? Ada. Kita bisa enggak menghindarkan salah satunya supaya enggak ada di tempat kerja? Enggak bisa. Bisa ya? Mbak Desi, bisa enggak? Oh, kita bisa hilangkan mesinnya? Enggak bisa. Enggak bisa. Semuanya ini adalah pasti ada, wajib ada di tempat kerja. Wajib ada ini di tempat kerja. Salah satu hilang enggak mungkin. Taruhlah manusianya dihilangkan. Enggak mungkin, dia subjek utamanya. Atau misalnya dia enggak perlu pakai mesin. Yaudah pakai tangan saja, geduk-geduk tangan. Enggak mungkin juga. Atau bahannya enggak perlu. Kita memang misalnya perusahaan itu menghasilkan batu bara. Tentunya batu baranya ya ada. Bahan bekasnya harus ada juga. Enggak mungkin kita hilangkan. Metode kerjanya dihilangkan bisa enggak? Enggak mungkin juga. Pasti harus perlu metodenya, prosedurnya seperti apa. Lingkungan kerjanya kita hilangkan bisa enggak? Panas, berdebu, hujan, bisa kita hilangkan enggak? Enggak bisa, tetap harus ada. Jadi kelima elemen ini adalah sumber-sumber bahaya yang ada tempat kerja yang tidak kita bisa hindari. Sehingga kenapa kalau kita berbicara bekerja di satu perusahaan, di satu lokasi, atau bekerja di pertambangan khususnya, itu selalu berhubungan dengan bahaya dan risiko. Karyawan itu tidak bisa terlepas dari bahaya dan risiko. Karena apa? Bahaya risiko itu yang munculnya dari mereka sendiri, dari kelima elemen ini. Nah, inilah sumber-sumber bahaya yang nantinya harus diidentifikasi untuk mengisi di kolom kedua tadi. jadi jangan melihat bahaya itu hanya terhadap manusianya, toh. Jangan melihat bahaya terhadap mesinnya, toh. Jangan melihat bahaya terhadap materialnya saja, metodenya saja, atau lingkungannya. Semua harus kita identifikasi secara menyeluruh. Ya? Oke, karena semuanya ini adalah sumber-sumber bahaya yang harus kita identifikasi. Nah, bedanya bahasnya dengan risiko apa? Nah, ini ini yang kadang-kadang salah keperah juga, bapak-bapak. jadi di kolom kedua ini yang diisi cenderung orang itu mengisinya dengan resiko. Resiko itu seperti apa, Mbak Desi, misalnya? Bedanya bahaya dan resiko apa? Oke, saya tanya dulu. Bahaya itu misalnya misalnya kabel yang ada di depan pintu dapur itu bahaya. Oke. Tapi belum tentu berresiko karena saya jarang ke dapur. Oke. kalau jarang masih ada resiko. Tidak pernah ke dapur. Karena saya tidak pernah ke dapur. Oke. Berarti tidak muncul resiko, betul. Iya, tidak muncul resiko karena tidak dilalui ya. Tidak dilalui. Misalnya dapur itu sudah tidak dipakai. Ada kabel melintang di situ baru sebatas bahaya. Karena tidak ada orang ke situ muncullah baru bahaya. Tanpa ada resiko. Tapi kalau kita kedip ke dapur walaupun jarang ingat, Mbak Desi, walaupun jarang tetap ada potensi resikonya. Oh iya. Pas celaka kesandung. Oke, Pak Fendi coba. Mbak Desi, oke, paham. Bahaya resiko itu sebenarnya apa? Kalau menurut saya bahaya itu segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Misalnya terpeleset. Oke, kemungkinan terpeleset belum kejadian baru mungkin. Kalau resiko itu adalah sesuatu yang mungkin kejadian. Satu ketidakpastian mungkin bisa jadi tadi waktu ke dapur pertama kali jarang tadi pas lewat aman mungkin celaka. Itu dalam namanya resiko. Belum kejadian. Kalau tadi Mas Fendi kan ngomongnya kejadian. Tapi baru potensi. Jadi bahaya itu tadi benar. Segala sesuatu segala sesuatu itu bisa berupa sumber. Sumber itu misalnya radiasi dari matahari. Berarti sumber. Bahaya itu. Atau bisa berupa kondisi. Tadi kondisinya kabel yang ada di dapur. Tadi adalah kondisi. Atau bisa jadi berupa tindakan. Misalnya orang ngebut waktu nyetir. Itu bahaya itu. Bahayanya meningkat karena dia ngebut. Nah, tindakan. Atau tindakan ke ruang dapur yang ada kabelnya. Itu tindakan. berjalan ke dapur yang ada kabelnya tadi melintang. Itu adalah tindakan. Jadi segala sesuatu bisa berupa sumber, bisa berupa kondisi, bisa berupa tindakan yang berpotensi merugikan. Merugikan dalam hal ini pada siapa? Kalau kita berbicara di sini, itu bisa terhadap manusia, alat, proses, dan lingkungan. Jadi contoh bahaya tadi sudah disebutkan. Contohnya berkendara over speeding atau berkendara dipengaruhi alkohol. Nah, itu adalah bahaya. Semakin dia ngebut, semakin tingkat bahayanya ada. bekerja di ketinggian tanpa APD, bahaya. Menggunakan alat kerja tanpa APD, bahaya. Nah, ingat, jadi kalau JSA Anda diminta mengisi bahaya. Bukan resiko. Ini yang keadaan keliru. Nah, resiko itu seperti apa? Resiko itu adalah besarnya kemungkinan atau dampak atau akibat ya kalau keselamatan, kesehatan, lingkungan, keselamatan, kesehatan biasanya disebut dengan akibat. Kalau enviro, itu biasanya disebut dengan dampak. Gitu ya, sedikit beda ya. Bahaya dan dampak. Kalau lingkungan itu biasanya dampak. Akibat atau dampak terjadinya celaka karena terpapar dari suatu bahaya. Itu adalah resiko. Ini hanya mengingatkan. Jadi, resiko itu contohnya apa? Kemungkinan. Semuanya seba mungkin. Kemungkinan terpeleset. Kemungkinan terjerambak. Kemungkinan terkilir. Kemungkinan tertabrak. Tadi ya. Kemungkinan terantuk kabel. Kemungkinan terpeleset di air. Baru kemungkinan. Kalau seandainya sudah terpeleset, namanya apa? Tadi kan kemungkinan ter. Kemungkinan ter itu adalah resiko. Kalau seandainya orang sudah terpeleset, orang sudah masuk ke kolam, namanya apa? Eksiden. Kecelakaan. Kecelakaan. Belum. Belum masuk kecelakaan. Kecelakaan kalau seandainya sudah menimbulkan kerugian. Tapi baru kalau seandainya terpeleset, terjerambak ke kolam, namanya insiden. Atau nih, yermis. Atau insiden dulu. Karena kan belum ada cedera. Kalau dia terpeleset. Tapi enggak apa-apa. Aman kok kaki saya aman. Masih dalam batas, apa ya, batas, ini, batas kemampuan dari tubuh menerima, apa, benturan energi tadi. Masih dalam batas toleransi. Maksudnya. Orang termasuk ke dalam air, enggak apa-apa kok aman. Berarti itu adalah masih terbatas insiden. Atau biasa disebut dengan Nihirunis. Tapi kalau seandainya terpeleset tadi, kena kabel, ternyata dia jatuh, kakinya lecet. Itu namanya eksiden. Jadi urut-urutannya tahu ya. Muncul bahaya dulu, baru setelah bahaya akan muncul resiko. Muncul resiko, akan terjadi insiden. Insiden akan terjadi eksiden. Nanti eksiden akan muncul biaya. Loss, kerugian. Oke, mudah-mudahan. Ini pemahaman bahaya resiko ini sangat penting, teman-teman. Dalam konsep safety. Khususnya dalam hal ini terkait mengenai masalah manajemen resiko atau GSA. Karena nanti di dalam konsep pembuatan manajemen resiko ada satu kolom yang harus diisi. Bahayanya apa, resikonya apa, kemudian menilai atau menganalisa tingkat resikonya. Nah, nanti dalam GSA juga gitu. Tadi kan langkah pertama menentukan langkah-langkah. Yang kedua adalah menentukan bahayanya. Ini sering salah kaprah. Orang membuat menentukan bahaya, dia menulisnya begini. Terpeleset, tertabrak oleh, terpukul, ter... apa lagi? terjatuh. Kira-kira pernah gak melihat GSA yang seperti itu? Sering kan? Nah, itu yang keliru. Harus kita luruskan. Apakah lagi Pak Fedy nanti orang safety di lapangan? Boleh, Anda mencantumkan resikonya. Misalnya terpeleset. Tapi tolong, jangan hanya terpeleset. Tapi terpeleset oleh karena lantai licin. Oh, bahayanya adalah lantai licin. Jadi disitu kita menganalisa bahaya dan risikonya gak apa-apa. Jadi, terpeleset karena lantai licin. Terjerambap karena HA kabel. Terkilir karena mengangkat material yang berat. Boleh, gak apa-apa. Jadi itu. Jadi kesalahan yang paling sering terjadi orang hanya mencantumkan resiko. Karena apa saya menyalahkan orang hanya mencantumkan resiko? Karena bisa jadi terpeleset itu kalau tidak dicantumkan lantai licin nanti terpeleset nih. Bisa jadi pengendaliannya akan salah. Tidak sesuai obatnya. Iya gak, Mbak Desi? Misalnya terpeleset kalau lantai licin pengendaliannya adalah pungpaninya harus di lap gitu ya. Tapi kalau hanya terpeleset. Terpeleset oleh apa? Bisa jadi nanti pengendaliannya adalah dengan cara apa? Misalnya. Misalnya apa nih? Terpeleset karena terpeleset misalnya. Bisa jadi misalnya apalah yang lain. Jadi gak nyambung. Nah ini yang kadang-kadang patunya tinggi. Ya? Terpeleset karena pakai sepatuan high heel. Terpeleset misalnya high heel. Padahal sebenarnya pengendaliannya adalah harus ganti gak? Jangan pakai high heel. Tapi karena terhanya mencantumkan perleset dia ke arah lantai licin. Itu kan gak bener kan? Nah itu yang saya maksudkan di sini ya. Jadi kesalahan yang umum terjadi orang hanya mencantumkan resikonya tanpa mengidentifikasi bahayanya. Anda mencantumkan cukup bahayanya sebenarnya gak apa-apa. Anda gak mesti harus mencantumkan terpeleset terjelambat tertabrak. Cukup tunjukkan bahayanya apa misalnya. Waktu misalnya persiapan pengecekan kendaraan gitu ya waktu MOPOI P2H gitu ya. Bahayanya apa? Oh lantai licin. Gak apa-apa sudah cukup. Berarti nanti kalau lantai licin waktu ngecek alat ini ngapain? Gak apa-apa. Gak mesti harus terpeleset atau terpukul atau apa. Gak mesti harus. Cukup bahayanya saja. Itu ya Mas Fedy ya. Dikopi ya. Ini yang kesalahan yang paling umum sering terjadi di lapangan seperti itu. Jadi mengidentifikasi bahaya harus melihat dari semua aspek tadi. Kalau kita bicara JSSA Job Safety Analysis Safety pemahaman di sini ini adalah termasuk keselamatan, kesehatan, dan environya. Gunakan what if. Gunakan apa yang terjadi jika. Apa yang terjadi jika Anda melangkah di lantai yang ada tumpan oli. Oh lantainya bisa terpleset. Apa yang terjadi jika lantainya berair. Apa yang terjadi jika ada kabel di depan dapur. Jadi mengidentifikasi bahaya harus tereksplore semua. Jangan sampai ada satu bahaya pun yang tidak teridentifikasi. Sekalinya Anda tidak bisa mengidentifikasi salah satu bahaya, ada kemungkinan di situ muncul resiko yang akan menakibatkan celaka. Kira-kira gitu. Nah, taruhlah ini contohnya. Coba identifikasi bahayanya apa? Supaya tidak keliru Mbak Desi. Ini kira-kira kalau Anda melihat kasus kayak gini bahayanya apa nih? Bahayanya dia berdiri di atas berdiri di atas apa namanya itu? Tube ya. Iya, Iya, Tube bulan ya. Oh ya. Oke, berdiri di atas tubular langkah permukaan tubular yang licin ya enggak itu bahayanya. Yang tidak rata. Iya, yang tidak rata, yang licin. Kemudian apa lagi bahaya berikutnya Mas Ferdi? Tidak menggunakan APD. Apa? Tidak menggunakan APD. Oke. Ya, misalnya tidak menggunakan alat pelindung jatuh, ya enggak? Iya. Kan enggak pakai alat pelindung jatuh nih, di ketinggian kan kerjanya. Oke, apa lagi? Mbak Fudesi lagi. Supaya bisa membedakan bahaya dan resiko. Apa lagi ya? Itu sebenarnya itu krennya yang atasnya itu ya? Iya. Jangan fokus ke sini saja, tapi ke semuanya. Saya fokus di pekerjaan itu yang atas itu. Kan ini orang-orang ini bagaimana? Berada di area Zuna. Berada di area yang ini, apa yang ada aktivitas pengangkutan gitu. Iya, berada di area dia harus mengosongkan area itu kan? Oke, clear off kan? Di sini kan kemungkinan nanti kalau gagal selainnya jatuh bisa nimpa dia kan? Iya, benar. Iya. Ataupun bahaya dari housekeeping-nya misalnya. Ya? Oke, jadi tahu itu ya yang dimaksud bahaya ya Mbak ya? Jadi jangan mengidentifikasi bahaya di sini adalah pengertiannya, oh terjatuh dari, terjatuh dari ketinggian, oh terpukul, oh ini tertabrak, tertimpa oleh, kan orang-orang kadang-kadang bikin JSA seperti itu. Iya enggak? Betul. Ya, kebanyakan masih seperti itu yang kita dapati. Ya? Nah, kemudian ini, oke, bagaimana dengan cara ini? Bahayanya apa ini kira-kira Mbak Mas Fedy? Bahayanya itu, bensinnya tumpah. Kalau tumpah itu sudah kecelakaan, sudah resiko, atau apa? Kan saya bilang bahayanya. Itu sudah kejadian itu kalau Mbak Mas Fedy ngomongnya tumpah, bensin tumpah itu sudah insiden. Sudah eksiden malah. Ini, saya baru ingin Anda menyebutkan bahayanya apa. Bahayanya dia bisa jatuh. Bahayanya itu, apa namanya yang ada selokan itu di belakangnya. Oke, ya. Lobang, ya. Lobang selokan. Drainase, drainasenya bengkel itu ya. Iya. Oke, apa lagi? Viul mengeluarkan uap apa? Oh, dia enggak pakai benzen. Oke, uap benzen. Bahayanya adalah uap benzennya. Uap benzennya. Iya. Kemudian mungkin tidak memakai sarung tangannya, ya enggak? Tidak pakai sarung tangannya, kan bisa terkontaminasi. Tidak pakai masker, mungkin. Iya. Oke, terus bahaya mungkin mobile, apa? Yang di ini bergerak, misalnya, enggak ada ganjilnya, misalnya. Atau bahaya lantai licin. potensi lantai licin. Iya. Gitu ya. Jadi, mengidentifikasi bahaya seperti itu. Sekali lagi, saya ingatkan, Mas Fadi, kesalahan umum yang terjadi orang mengidentifikasi bahaya, mereka terjebak pada mengidentifikasi resiko, atau bahkan eksiden. Yang tadi, tumpahan fuel-nya apa? Nah, itu berarti sudah eksiden itu. Ya. Atau, menghirup uap benzen. Itu sudah eksiden itu. Tapi yang bahayanya adalah uap benzennya. Oke? Tahan ya? Mudah-mudahan clear untuk membedakan ini. Baik. Teman-teman, sudah clear? Kita akan masuk ke langkah yang keempat. Menentukan tindakan pencegahan untuk mengontrol bahayanya. Nah, langkah pengendalian bahaya itu adalah menemukan cara baru dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau seandainya bisa, itu adalah temukan cara baru yang lebih aman seperti apa. Ya, konsepnya seperti itu. Atau, mengubah kondisi lingkungan kerja yang menimbulkan bahaya. Diganti. Atau, kondisi lingkungan kerjanya yang dirubah. Jadi, yang pertama itu adalah dirubah caranya. Baru, kalau seandainya tidak memungkinkan kondisinya bagaimana dirubah. Atau, bisa jadi prosedur kerjanya yang harus dirubah. Atau, frekuensi pemerintahnya yang dikurangi. Ya, kalau sering melakukan apa itu ternyata potensi risikonya akan lebih tinggi, ya kurangi ininya, kurangi frekuensinya. Jadi, dalam hal T, pengendalian bahaya, ingat konsep hirarki pengendalian risiko, hirarki pengendalian bahaya atau risiko, ya, nanti kita akan kasih tunjuk. Ya, sesuai dengan konsep di SMKP seperti apa. Kemudian, dilakukan di lokasi kerja, ya, tindakan pengendalian itu jangan ditunda. Ke Anda menunda perbaikan, tindakan perbaikan, Anda bisa celaka anak buah Anda. Ya, jadi harus dilakukan di tempat kerja, di lokasi kerjaan. Ya, kemudian, secara berurutan, ya, dari mulai bahaya yang pertama ditemui itu sudah mulai, oh ini harus dikendalikan, oke langsung, ini, ini, harus spesifik dan terukur, ya, dalam menentukan tindakan pengendalian harus spesifik, harus terukur, ya, jangan menggunakan ini yang tidak spesifik, tidak terukur, nih, hati-hati, ya, misalnya, bekerja di lantai yang licin, hati-hati, awas lantai licin, atau pastikan Anda konsentrasi, nggak bisa, itu namanya tidak spesifik, ya, jadi hindari penggunaan kata-kata hati-hati atau pastikan, ya, nah, kalau tadi di dalam konsep membuat langkah kerja adalah menggunakan kata kerja, ya, nah, kalau di dalam langkah yang keempat ini mengendalikan bahaya, gunakan kalimat perintah atau instruksi, misalnya apa, kalau misalnya orang tersebut waktu mengisi fuel harus pakai sarung tangan, pakai kata kekalimatnya sederhana dan singkat, sederhana, singkat, dan langsung kena, karena ini sekali lagi JSA itu bukan untuk kalangan level atas, JSA itu adalah untuk kalangan di level operasional di lapangan, ya, maka harus Anda sebutkan langsung, gunakan sarung tangan, gitu, ya, atau misalnya ada satu langkah pekerjaan tadi adalah bekerja di ketinggian tadi, yang kemungkinan akan jatuh, dia tidak menggunakan full body harness, maka gunakan alat pelindung jatuh, atau safety harness, misalnya, ya, atau misalnya jangan berdiri di area swing, crane, misalnya, ya, atau misalnya apa, gitu ya, yang simpannya langsung ke perintah, atau instruksi, gunakan bahaya saya yang simpel dan sederhana, langsung pada pemecahan solusinya, ada kalanya saya melihat itu apa, orang membuat JSA itu supaya nice to have lagi, dalam langkah pengendaliannya itu panjang, diuraikan secara detail, kamu harus begini, begini, setelah itu begini, begini, nggak usah, JSA itu adalah kepentingannya untuk anak buah kita, harus to the point, pointnya apa yang harus dilakukan, gunakan kata perintah, oke ya, ini kesalahan yang sering terjadi Pak, ya Mbak, ya mungkin nggak pernah, kalau teman-teman kan belum pernah ke lapangan yang sesungguhnya, kalau yang kita pernah ke lapangan itu ya seperti itu kasusnya, jadi membuat itu supaya kelihatan wah gitu ya, supaya dianggap pengawas yang kompeten gitu ya, jadi membuatnya itu malah berbelek-belek, ya, muncul macam-macam ada satu bahaya pengendaliannya ada tiga-empat, pengendalian malah nggak perlu, kalau perlu satu bahaya dikendalikan oleh apa, satu bahaya dikendalikan oleh apa, gitu ya, langsung poin-poinnya, gitu ya, jangan terlalu ini, sekali lagi GSA adalah untuk anak buah kita di lapangan, ya, untuk menyelamatkan mereka, nah, hirarki pengendalian resiko, ya, jadi semua resiko, semua bahaya perlu tindakan pengendalian, baik yang sifatnya sederhana maupun yang perlu bantuan tenaga Ali, nah, konsepnya itu adalah ini, mungkin semua teman-teman nggak asing lagi ya, walau Mas SETI, Mbak Desi juga pengalamannya luar biasa, tentunya konsep ini, rekayasa, rekayasa itu ada eliminasi, substitusi, isolasi, ini konsep di SMP, di Permen ESDM ya, nomor 185, Permen 26 ya, bahwa kita tidak memisahkan eliminasi, substitusi, kemudian satu lagi adalah engineering design, sekarang tidak seperti itu sih, yang saya biasa pakai seperti ini, jadi apapun itu bentuknya, apakah eliminasi, apakah substitusi, atau isolasi, sebenarnya adalah mereka menggunakan konsep engineering design, gitu ya, rekayasa sebenarnya, makanya ini disebutkan satu kluster yang sama, bahwa rekayasa engineering itu bisa jadi eliminasi, bisa jadi substitusi, atau isolasi, eliminasi apa Mas Ferdi? Penghilangan metode yang tidak diperlukan, menghilangkan bahaya, eliminasi adalah menghilangkan bahaya, contohnya apa Mas Ferdi? Wah eliminasi apa ya metodenya? Ayo, eliminasi itu contohnya apa? Menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, kalau saya ingat saya sih. Oke, apakah bisa sepenuhnya dihilangkan bahaya? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Kadang kalah kan bahan kimia masih, masih, masih perlu dipakai, tapi biarnya disubstitusi saja kalau itu. Kalau yang benar-benar menghilangkan bahaya, contohnya seperti apa? Banyak, di sekitar kita saja, nggak usah, nggak usah kasih contoh yang di atas langit. Yang kejadian, menghilangkan bahaya, contohnya apa? menghilangkan terik panas dengan menggunakan itu tenda. Apa? Menghilangkan terik panas. Tenda? Tenda itu eliminasi kah? Langsung hilang kah? Semua panasnya hilang kah? Belum, nggak pas. Masuk dalam rumah. Hah? Apa? Kalau eliminasi, apa ini Pak? Eliminasi ya? Iya, eliminasi. Kalau eliminasi, mungkin contohnya kayak genset. Iya. Di eliminasi dengan ini, apa, memasangkan super redam. Ah, belum. Itu masih konsep berikutnya itu, yang benar-benar eliminasi bahaya. Oh, eliminasi. Eliminasi itu kan menghilangkan, toh. Oh, menghilangkan. Berarti diganti saja Pak. Oh, ya Pak. Diganti alatnya. Ganti itu bukan eliminasi. Itu nanti ke tahap berikutnya itu. Menghilangkan. Oh, substitusi ya? Oh, jadi? Iya, eliminasi. Eliminasi itu dieliminasi, benar ya? Contohnya apa? Contohnya. Ada apa ya? Lupa dulu pernah. Oh, contoh gampang, sederhana. Oke. Eliminasi, menghilangkan. Contohnya apa? Menghilangkan bahaya. Berarti diangkat bahayanya, Pak. Iya, apa? Dipindahkan kabelnya itu, Pak. Dipindahkan kabelnya. Lubang yang dipahaya. Betul. Tadi ada kabel di dapur yang... Iya, pindahkan saja. Eliminasi berarti kabelnya di... Pindahkan. Di hilangkan, dibuang. Iya. Oke. Terus tadi ada... Ini ada bahaya air. Nah, airnya dikeringkan. Iya, nggak? Iya. Gampang kok, yuk. Ada lubang. Lubangnya berarti ditutup. Iya, nggak? Iya, iya. Ada oli di permakan lantai. Berarti olinya dilap. Itu kan eliminasi. Iya. Oh. Gampang begitu kok seharinya. Masanya, maaf, Fedy mikirnya di atas langit nyarinya. Iya. Lupa ya, Pak. Lupa. 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 Kalau substitusi apa contohnya? Ganti berarti ya? Iya. Ya, berarti mengganti yang kaitai, Pak. Mengganti alatnya berarti. Oke. Tadi misalnya gensetnya rusak. Diganti dengan gensetnya. Yang gensetnya. Yang solar panel. Baru. Yang solar panel. Yang bising. Nggak bising. Oke. Terus kalau tadi misalnya Mas Fedy. Misalnya apa tadi contoh Mas Fedy tadi? Yang sebenarnya ke arah substitusi. Bahan kimia. Bahan kimia tadinya adalah karsinogenik. Karsinogenik bisa menimbulkan kanker ya. Diganti dengan yang aman. Bahan kimia yang lebih aman. Atau bahan kimia yang asamnya rendah gitu ya. Diganti dengan yang tidak asam gitu ya. Yang asamnya bisa masih terkendali lah gitu ya. ACL, asam asetat diganti dengan yang tidak kurang terbahaya. Nah itu adalah namanya substitusi. Asal jangan mengganti ini. Misalnya punya istri nih. Dulu istrinya cantik gitu ya. Nah kemudian waktu udah tua. Udah gendut. Diganti. Piro diganti dengan yang lebih cantik. Itu bukan substitusi yang benar itu ya Mas Fedy ya. Mas Fedy udah nikah belum? Belum. Oh belum. Di sekolah tau Pak. Mas di sekolah ya. Kuliah. Nah isolasi contohnya apa isolasi? Isolasi... Nah itu tadi Pak dikasih peredam. Nah oke kasih peredam. Betul ya. Kasih peredam. Atau kalau di maintenance misalnya orang perbaikan unit kan harus dipasang loto. Iya gak? Lock out. Lock out. Iya. Itu adalah isolasi. Atau pakai sungkup mesin. Bagian mesin berputar dikasih sungkup mesin. Itu adalah isolasi. Atau ya itu ya. Contohnya itu. Semuanya itu adalah konsep tadi. Yang contoh-contoh tadi adalah sebenarnya rekayasa engineering. Kalau dulu kan orang bilangnya gini. Hiring kontrol itu pertama eliminasi, substitusi, isolasi, engineering design. Engineering. Tapi sebenarnya eliminasi, isolasi, eliminasi, substitusi itu sendiri adalah sebenarnya konsep engineering design juga. Nah langkah kedua adalah administrasi. Apa contoh administrasi? SOP. Pembatasan jam kerja. Belum SOP. Itu masih nanti tahap berikutnya. Administrasi. Pembatasan jam kerja karyawan. Apa lagi Pak Desi? Tunggu dulu. Kalau administrasi. SOP. SOP bukan. Bukan. Mungkin ini penempatan karyawan. Oke boleh. Penempatan karyawan. Rotasi. Pembatasan jam kerja. Penempatan karyawan yang sesuai dengan kondisi fisiknya gitu ya. Atau juga pasang rambu. Itu adalah administrasi. Oh ya. Rambu ya. Rambu ya. Atau kontraktor safety management system. Memilih kontraktor sebelum mereka kita pakai. Itu adalah konsep administrasi. Kontraktor safety. Nah baru masuk ke praktek kerja. Nah praktek kerja itu apa contohnya? Yaitu dengan adanya SOP. Oh itu SOP masuk praktek kerja. SOP itu praktek kerja. Membuat SOP. membuat JSA. Ya. Ya. Melakukan. Mengikut sertakan dalam pelatihan. Sosialisasi-sosialisasi. Itu adalah pengertiannya praktek kerja. Nah terakhir namun tidak. Bukan berarti tidak penting adalah memberikan APD. Yaitu alat pelindung diri kepada karyawan. Gitu ya. Jadi gini. Sebenarnya konsepnya adalah rekayasa. Dilakukan. Ternyata masih ada resiko sisa. Maka harus dilakukan tindakan administrasi. Misalnya tadi. Sudah dilakukan pasang peredam nih. Ternyata kebisingannya masih di atas 85 desibel. Maka harus dilakukan langkah administrasi. Yaitu dengan pengaturan jam kerja misalnya. Pengaturan jam kerja. Ternyata juga masih ada potensi bahaya. Karena karyawan kadang-kadang. Mungkin dia. Tidak paham sebenarnya resiko dari kebisingan itu seperti apa. Akhirnya dilakukan praktek kerja. Misalnya pakai pasang. Dibuat prosedurnya. Karyawan diberikan pelatihan. Karyawan dikasih training. Nah itu adalah namanya praktek kerja. Nah praktek kerja sudah dilakukan. Masih ada resiko sisa. Residul risknya. Maka karyawan harus dilengkapi dengan earplug. Earmuff. Iya enggak pak? Iya. Nah ini adalah konsep hirariki kontrol semacam itu. Nah nanti teman-teman kenapa saya tunjukkan ini. Ini adalah sebagai konsep dasar Anda nanti mengisi di kolom ketiga tadi. Bapak-bapak. Dalam menentukan kontrol pengendaliannya. Usahakan kontrol pengendalian itu adalah sesuai hirarki ini. Didulukan yang konsep rekayasa dulu. Rekayasa ternyata masih ada potensi. Masih ada residual risk. Masuk administrasi. Administrasi masih ada residual risk. Praktek kerja. Terus terakhir sebagai bahan pertimbangan adalah APD. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi hirarki pengendalian itu adalah semacam ini. Kalau kita berikan semacam piramida terbalik. Piramida terbalik adalah semacam ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghilangkan, mengganti, atau mengisolasi pekerja dari bahaya. Konsep rekayasa tadi. Ini yang harus kita utamakan sebagai prioritas utama. Dengan adanya eliminasi ini 100% bahaya hilang. Substitusi 75% masih. Karena masih alat baru dengan alat lama, walaupun sudah diganti, tetap ada bahayanya. Betul nggak Mas Freddy? Iya. Iya. Bahan kimia yang karsinogenik diganti dengan bahan kimia yang non-karsinogenik, tetap ada bahayanya. Betul nggak? Berarti 75%. Isolasi. Isolasi adalah pasang loto. Pasang loto masih tetap ada potensi bahaya. 50% saja di sini. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian ini adalah sebagai prioritas utama pengendalian. Kalau prioritas utama sudah dilakukan, ternyata masih belum 100% menghilangkan bahaya. Pasang administrasi, kasih rambu-rambu. Orang yang bekerja di dekat pengelasan, berarti harus pasang rambu. Dipilih pekerjanya, pekerjanya yang sesuai. Diatur rotasinya, dibatasi jam kerjanya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tadi pengendalian secara administrasi. Ternyata masih ada residual risk, masih ada risiko sisa. Maka, terapkan praktek kerja. Yaitu dengan adanya GSA, SOP-nya dibuat. GSA-nya wajib dibuat sebelum kerja. Kasih training-training terhadap orang sehingga mereka aware. Berikan APD-nya. Nah ya, baru kalau ini masih ada risiko sisa lagi. APD-nya harus dipakai. Orang ditambang. Walaupun semuanya sudah dilakukan konsep-konsep rekayasa, administrasi, praktek kerja. Tapi karena pekerjaan itu ternyata berbahaya, karena ada 4M plus 1L tadi, yang nggak bisa kita hindarkan, tetap ada bahaya. Nggak mungkin secara bahaya itu ilang. Maka mereka tetap harus pakai alat pelindung diri. Nah, itu konsepnya. Jadi, konsepnya semacam itu. Jadi, harus kita pahami ya, sebagai orang safety, orang apapun, hierarki pengendalian risiko, pengawas juga harus dikasih tahu, urutan-urutan kenapa semacam ini. Kenapa rekayasa itu yang paling efektif? Paling efektif ya, paling kebawah itu kurang efektif. Karena apa? Ini memberikan pelindungan yang optimal, yang lebih tinggi. Tadi, misalnya eliminasi, ada lubang, lubang ditutup. That's fine. Berarti bahaya hilang 100%. Jadi, lebih baik. Ini adalah pelindungannya paling tinggi. Pasang loto lebih aman, dibandingkan kalau seandainya loto nggak dipasang, orang dikasih APD-nya. Nah, gitu ya. Paling efektif lebih tinggi di atas. Ini adalah paling kebawah lebih rendah. Karena apa? Ini lebih tinggi pelindungannya. Karena fokusnya ke sumber bahaya. Kalau kebawah, fokusnya ke orang. Lihat. Orang pakai APD, helm itu adalah dipakai ke orangnya ya. Helm berarti dipakai ke genset. Atau earplug bukan dipakai oleh genset-nya. Tapi genset dipakai orangnya ya. Jadi, lebih fokus ke sumber bahayanya. Jadi, lebih efektif. Lebih tahan lama. Lebih sustain. Ingat, kalau sesuatu ini sudah dilakukan rekayasa, otomatis akan terus seperti itu. Kalau paling butuh pemantauan. Tapi kalau seandainya semakin kebawah, ini berhubungan dengan orang, Pak. Orang. APD orang. Praktik kerja juga lebih diarahkan ke manusia. Administrasi pun juga setengah-setengah. Antara manusia dan antara kerekayasa. Semakin kebawah orangnya yang kita kendalikan. Orang itu kalau nggak diawasi semenit. Misalnya Mas Ferdi nanti jadi orang safety di lapangan. Mungkin waktu Mas Ferdi datang, dia aman nih. APD-nya lengkap gitu ya. Nanti Mas Ferdi-nya udah pergi karena mau meeting gitu ya. Dia udah lepas helmnya itu. Alah kayak sapi itu si Ferdi. Sering tuh kayak gitu. Nggak tau kah pakai helm itu panas gitu ya. Kalau botak nih, botak nih pakai helm terus. Gitu ya. Nah tapi kalau seandainya rekayasa, pasang loto nih. Loto ke alatnya. Mereka pasang loto nggak bakalan. Alat itu akan bergerak sendiri gitu ya. Kecuali ada orang yang melepaskan lotonya gitu ya. Jadi itu pertimbangannya ya. Jadi sebagai seorang pengawas ataupun seorang pengawas di safety di tambang nanti, Mbak Desi sering ketambang, selalu kajinya itu adalah lebih ke arah rekayasanya ya. Jangan kesininya. GSA Anda juga gitu. Jangan GSA itu dalam melakukan langkah pengendalian langsung pakai helm. Kemudian karena ada kemungkinan terkena bahan kimia, pakai sarung tangan. Pakai sepatu. Nah itu nggak bagus. Berarti Anda lebih fokus ke ini. Anda harus pertimbangkan ke sini dulu. Oh kalau seandainya ada benzen, sebelum mereka wajib memakai masker, kira-kira pelindungannya apa nih? Misalnya. Gitu ya. Oh supaya tidak terjadi tumpahan. Berarti rekayasanya apa nih? Yang harus dilakukan dalam langkah GSK kita. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Jelas atau belas, Pak? Saya mau nanya deh. Tentang sosialisasi GSA tadi kan, itu kan, apa semua kan bergantung dari kerja sama timnya. Nah bagaimana cara sosialisasi yang efektif bagi GSA itu untuk semua kalangan pekerja di workplace? Oke. Sebenarnya sosialisasi, komunikasi itu masuk ke slide-slide berikutnya. Nanti ada ya. Waktu di langkah terakhir, langkah kelima tadi. Sosialisasi tetap ya. Jadi gini, waktu dalam proses pembuatan GSA, bisa jadi nggak semua karyawan dilibatkan. Tadi mungkin karyawan yang pengalaman, satu orang aja kita tarik. Yang paling senior. Atau orang salah satu yang mungkin nanti terlibat, kita tarik. Termasuk ngajak orang safety atau siapa gitu ya. Bertiga membuat, berempat gitu ya. Jadi cukup itu. Nanti kalau seniornya udah selesai, oke tadi kan hanya baru trial tuh. Yang observasi ke langkah-langkah kerja tadi kan baru trial tuh. Itu kan baru kayak simulasi lah. Nah kalau seniornya sudah mau dijalankan pekerjaan itu, kan belum benar-benar. Kalau misalnya orang upacara, biasanya pre-memory. Pre-memory, paling gitu kan. Kalau membacakan undang-undang dasar 45, udah tau lah langkahnya ini, ini, ini. Membacakan undang-undang. Pre-memory, paling gitu kan. Bahayanya ini, ini, ini gitu. Setelah itu semua selesai, sudah ditulis. Semua langkahnya lengkap. Bahayanya sudah diidentifikasi semua. Dengan what if tadi. Kemudian pengendaliannya sesuai hirarki ini sudah dilakukan. Oke, GSA sudah selesai. Kemudian diundang semua mereka ngumpul. Oke, Bapak-Bapak. Oh, sebelum itu, GSA harus memintakan approval dulu. Ya, jadi nanti ada konsep di bawah bahwa GSA itu harus ada approval. Tergantung di perusahaan nanti Mas Ferdie berada di mana. Misalnya, oh, GSA itu adalah harus di-approve oleh yang membuat tanda tangan dulu. Setelah itu safety-nya, Mas Ferdie tanda tangan. Setelah safety, baru ke level superintendent-nya yang sebagai approval terakhirnya. Nah, berarti nanti kita bawa ke superintendent. Mereka, superintendent pasti akan mereview ya. Orang safety akan mereview ada masukan atau tidak. Ada masukan berarti koreksi. Kalau enggak, oke, langsung bawa ke superintendent. Superintendent review. Oh, ternyata ada masukan. Karena kan biarnya atasan kita itu punya wawasan yang lebih, helicopter view-nya lebih tinggi ya. Lebih tahu semuanya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada revisi atau enggak ada revisi. Oke, tanda tangan approve. Oke, clear. Kita bisa jalankan. Baru GSA dibawa ke lapangan, kita panggil semua pekerja yang akan terlibat dalam pekerjaan itu. Kita bahas, kita diskusikan, kita sampaikan. Oke, nanti kamu ada pekerjaan ini ya. Pengelasan terkait bucket. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Dari langkah ini, kamu nanti akan kedapatan bahayanya ini, bahayanya ini. Kamu supaya tidak celaka, langkah kamu adalah ini, 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 ini. Oke? Sepakat semua tahu ada pertanyaan? Clear? Oke, mereka tanda tangan. Tanda tangan sosialisasi, mas. Jangan lupa, tanda tangan harus ada. Karena itu bukti eviden kalau seandainya Mbak Desi nanti audit ke lapangan. Ya, ya. Mbak Desi nanti ngawasin tugasnya. Nah, ke lapangan enggak ada bukti sosialisasi, bisa-bisa kena audit. Kemudian JSA tersebut, jangan disimpen di laci. Jangan disimpen di raknya kantor. Nanti kalau seandainya ada yang orang inspektor, mas web dinanya, mana JSA-nya? Atau Mbak Desi datang nih. Mana JSA-nya untuk pekerjaan ini, pengelasan? Oh, sebentar, bu. Disimpen di laci sana. Enggak boleh. JSA itu harus ada di tempat kerja setiap saat. Karena dia nanti kalau seandainya namanya karyawan kan, walaupun jelas, waktu dijelaskan langkah-langkahnya ini, bahayanya ini, ini. Tetap kan sekali waktu dia harus lupa. Harus melihat lagi. Oh, ini setelah ini sudah selesai, langkahnya berikutnya apa ya? Oh, ini nih. Lawas, bahayanya ini nih. Gitu ya. Jadi JSA harus ada di lokasi kerja. Gitu ya. Paham ya, Mas Fendi ya? Gitu ya. Jadi bisa dilakukan dalam forum P5M, dalam forum safety top. Itu bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ini langsung aplikasi ya. Aplikasi ke lapangan nih. Walaupun Mas Fendi belum pernah kerja, udah bisa ngebayang-ngebayang kan ya, waktu dulu makan gimana gitu ya. Yang keliru apa dulu. Silahkan nanti waktu Anda sudah menjadi karyawan safety praktis yang benar di lapangan, ya JSA jalankan seperti ini konsepnya. Insya Allah akan banyak manfaatnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, selanjut lagi. Nah, step kelinggal menentukan tindakan perbaikan. Ya, tindakan perbaikan. Kapan? Ditinjau ulang. Jadi JSA itu jangan sekali dipakai, ya sudah itu terus. Tidak pernah namanya dikoreksi atau direview lagi. Ya, jadi JSA itu harus ditinjau kalau seandainya ada perubahan proses. Ya, prosedurnya berubah. Kemudian kalau seandainya ada kecelakaan. Ya, pernah terjadi kecelakaan nih? Walaupun sudah ada JSA, ternyata kecelakaan. Kemarin itu langkah mana yang celaka nih ya? Atau dilakukan PTO, pernah dengar PTO? Mbak Desi pernah dengar PTO? OTT atau BTO? Mas Fethi pernah dengar? Belum. Mbak Desi? Masih mute? Iya. Pernah dengar Mbak? PTO, OTT, BTO? Enggak, kepanjangannya apa ya? Oke, jadi PTO itu adalah Plan Task Observation. Atau kalau biasa, jadi macam-macam. Perusahaan itu ada yang pakai nama PTO, ada perusahaan yang pakai nama OTT. Kalau OTT itu adalah Observasi Tugas Terencana. Atau WTO. WTO itu adalah Walkthrough Observation. Ini sama nih PTO, Observasi. Pokoknya intinya adalah Observasi Tugas Terencana. Nah, jadi melakukan kegiatan. Ini salah satu tol yang berbeda lagi dalam konsep pencegahan kecelakaan ya. Jadi OTT, PTO, atau WTO itu semacam inspeksi untuk terkait mengenai masalah perilaku yang tidak aman. Kalau inspeksi kan dia cenderung ke kondisi-kondisi yang kita lihat. Iya enggak? Nah, kalau PTO, OTT, atau WTO yang kita amati adalah perilakunya. Nah, gitu ya. Perilakunya, tindakan-tindakannya. Nah, jadi ini tol yang berbeda lagi yang dipakai di sana, di perusahaan. Nah, pada waktu Anda melakukan PTO, melakukan Observasi Tugas Terencana ini, biasanya kita harus membawa GSA. Nah, jadi GSA itu sebagai panduan kita. Oh, oke. Memang karyawan sudah disosialisasikan GSA-nya ya. Kembali kita lihat, oh mereka melakukan sesuai langkah-langkah, enggak. Oke, langkah-langkahnya benar. Oh, ini langkah-langkahnya kok keliru ya? Kok tiba-tiba harusnya langkah ini, dia langsung langkah ke sini ya? Nah, kita amati di situ. Bisa jadi GSA-nya yang memang sudah harus dirubah, bisa jadi dia, si karyawan, yang ternyata menyalahi GSA yang sudah disepakati. Nah, jadi peninjauan orang itu adalah bisa melalui event atau melalui kegiatan pada waktu melakukan Observasi Tugas Terencana ini. Ya, itu Observasi Tugas Terencana. Jadi, Observasi Tugas Terencana nanti ada training-nya. Nanti mungkin training-nya termasuk di inspeksi. Kalau seandainya nanti Mas Ferdi atau Mbak Desi mau mengikuti Ayo Belajar Safety berikutnya, mungkin topiknya misalnya inspeksi. Nah, inspeksi itu nanti ada inspeksi yang simpannya ke peralatan, ke lokasi kerja. Itu yang biasa kita lakukan. Ada biasa inspeksi yang untuk mengamati terhadap perilaku. Ya, biasanya disebut dengan OTT ini. Ya, gitu ya. Nanti boleh ikut. Kalau ada waktu ya. Nanti kita tetapkan kapan jadwalnya. Minat kira-kira Mbak Desi atau Mas Ferdi? Minat, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Mas Ferdi gimana? Ya, mungkin minat. Oke, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Paling nggak jangan dua lah, nambah gitu. Diajak teman-temannya lah, Mas Ferdi, Mbak Desi. Kalau kayak gini tuh lebih efektif mode to mode, kan? Dari ini, oh ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut, gitu. Ya, oke baik. Baik, mudah-mudahan ya. Baik. Ini peninjauan ulang dapat dilakukan melalui, tadi sudah ya. Dilakukan melalui PTO, OTT, atau WTO, apapun istilahnya. Dan ini, observasi tugas tentana ini dapat dibakar sebagai dasar penilaian apakah JSA yang ditetapkan masih memadai atau tidak. Ya. Nah, JSA dan PTS tadi, Mbak. Ya, yang ditanyakan tadi, Mbak. Ya, tadi tepat sekali ya, PTS, prosedur tugas spesifik, atau IKA, atau WI, itu adalah prosedur pelaksanaan aktivitas yang telah dilengkapi dengan langkah pengendalian bayar dan risiko sesuai dengan JSA. Berarti JSA merupakan dasar pembuatan dari PTS atau IKA. Ya, Mbak tadi ya. Nah, jadi setelah PTS atau IKA ditetapkan, maka ini menjadi prosedur operasional standar yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan suatu tugas dengan cara yang aman. Jadi, kalau seandainya PTS atau IKA sudah dibuat, ada kalanya JSA nggak perlu lagi diperlukan. Ya, mereka nggak harus buat lagi, buat lagi. Kan repot. Buat JSA itu kan harus buat lagi setiap saat. Kalau PTS atau IKA cukup sekali ditempel. Jadi, nggak mesti harus buat setiap saat memelakkan aktivitas itu. Jadi, suatu yang sudah rutin, ya tentunya PTS atau IKA cukup. Ya, gitu. Nah, tadi berarti tanya karena SOP tadi. SOP yang lebih luas lagi cakupannya. Ya, tapi ingat, JSA, PTS, atau IKA, atau WI, SOP, itu adalah semuanya prosedur sebenarnya. Prosedur. Jadi, JSA yang sudah disetujui tadi ya, harus dibahas dengan semua kru sebelum dilakukan pekerjaan. Percuma Anda mempunyai JSA bagus, tapi nggak pernah dipakai, nggak dibahas. Ya, nggak pernah dibahas. Pembahasan dapat dilakukan dalam, misalnya, forum P5M. Misalnya ya, P5M atau safety talk. Kemudian, lakukan pengamatan terancana untuk memastikan penerapan JSA di lapangan. Tadi, melakukan observasi tugas terencana. Nanti ada formnya tersendiri, OTT ini. OTT itu seperti apa? Nanti ikuti di sesi inspeksi. Ya, inspeksi. Saya akan membahas juga OTT itu seperti apa, teknis pelaksanaannya. Kemudian, usahakan form dan JSA itu mudah didapet. Ingat orang safety. Form-form itu hendaknya gampang didapet oleh pengawas, Pak. Sehingga mereka, kalau perlu itu cepat dapet dan dia mau gunakan. Kalau seandainya Anda pelit-pelit, form aja, form JSA atau form Hazard Report, nyimpannya di kantor. Sementara kalau kantor tambang itu kan jaraknya bisa 5 kilo ya, dengan di lapangan. Mereka harus membuat JSA saja, harus nunggu orang ambil form ke kantor. Mereka keburu males. Akhirnya, ah, itu tai sapi safety. Form aja ngambil ke kantor, menghambat produksi. Harusnya setengah jam sudah bisa menghasilkan sekian BCM. Gara-gara orang safety nunggu form JSA. Enggak usah pakai JSA. Pak Fedi itu, enggak pecos itu. Akhirnya gitu. Ya kan, nanti kan Anda ngadepin orang lapangan itu kan, apalagi orang tambang ya. Itu kan karakternya itu, enggak nice kadang-kadang ya. Mereka pengen praktis-praktisnya aja. Itu safety-tie sapi, nanti digituin. Oke, baik. Jadi usahakan form itu bisa didapat. Nah, banyak penyimpangan ya di dalam JSA yang harus saya ingatkan. Yang tadi, penyimpangan-penyimpangan ini merupakan penggambaran yang dari slide yang tadi saya sampaikan. Yaitu biarnya dikerjakan sendiri, tidak dengan tim. Itu enggak bagus. Karena nanti bisa jadi JSA kita enggak valid, enggak sesuai yang sebenarnya. Atau safety, nah ingat Mas Fedi. Mas Fedi biarnya jadi kambing hitam gitu ya. Kalau JSA-JSA, orang safety aja yang bikin. Sekarang Mas Fedi udah tahu ilmunya. Jangan mau kalau nanti disuruh-suruh bikin JSA, bikin Hira. Itu Hira di sih kejaan orang safety itu. Enggak mau, jangan. Pasang-pasang rambu, orang safety itu, panggil Ferdi itu. Jangan mau. Tugas orang safety tidak seperti itu. Nanti kita ada sharing session terkait safety leadership untuk safety officer. Mudah-mudahan. Nanti akan kita buat sesinya. Kalau ingin tahu ya Mas Fedi sama Mbak Desi ya. Kalau Mbak Desi mah bukan level safety officer lagi. Dia mah hanya tugasnya ngecek-ngecek ditambang gitu ya Mbak ya. Wah enak dia teriak-teriak gitu ya. Oke, baik. Kemudian deskripsi tugas terlalu detail. Tadi sudah saya sampaikan ya. Atau terlalu umum. Enggak boleh ya. Jangan terlalu detail tapi juga jangan terlalu umum. Mencatat bagaimana, bukan apa. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang langkah-langkah itu bukan mencatat apa yang harus dilakukan. Tapi di dalam langkah kegiatan itu sudah bagaimana ini supaya ilmunya. Padahal enggak. Sudah jelas ya form-formnya itu sudah ada tiga form, tiga kolom tadi itu sudah harus tahu Anda. Bahwa kolom pertama itu hanya berisi apa langkahnya. Kolom kedua, apa bahayanya. Langkah ketiga, bagaimana ngatasi bahaya itu. Jangan digabung-gabung. Langkah pertama apa dan bagaimana. Ya akhirnya membuat bingung si pekerja gitu ya. Ini untuk anak-anak buah anda. Kemudian mengidentifikasi resiko. Tadi hanya mengidentifikasi, oh terjepit, antara, tertabrak, oleh, terpukul, oleh. Ya tidak bahayanya. Nah itu yang juga langkah penyimpangan yang sering keliru. Kemudian menggunakan kata-kata yang terlalu umum, tidak terukur. Hati-hati, pastikan. Nah itu enggak boleh ya. Kemudian berikutnya yang sering kejadian juga adalah langkah pengendalian langsung APD. Ya hierarki pengendalian tadi, ya piramida pengendalian tadi tidak dieksplor terlebih dahulu dari piramida pertamanya. Ya rekayasa, administrasi, praktek kerja, dan baru APD. Ya menggunakan bahasa kelas tinggi. Ya Mas Wedi ya, jangan biasa menggunakan bahasa di atas langit ya Mas Wedi ya. Kalau kita bicara JSA, itu adalah bahasa-bahasa yang umum. Ya tulis tangan. JSA itu bukan berarti enggak sah kalau tulis tangan. Malah lebih bagus. Ya daripada diketik tapi itu pakai template yang kemarin-kemarin dipakai, enggak dievaluasi, enggak dibenerin dulu. Itu keliru. Lebih baik ditulis tangan. Bahasanya yang membumi, yang operator itu langsung tahu. Jangan berbelit-belit nih. Terlalu banyak urean. Tidak langsung pada poin teknisnya. Kemulian, tidak ada approval. Ingat, JSA yang kita sosialisasikan adalah JSA yang sudah disetujui oleh atasan kita. Jangan mensosialisasikan JSA yang belum direview oleh orang safety atau oleh atasan tertinggi. Kawatinnya ternyata itu menurut sudut pandang mereka, dari orang safety mungkin lebih tahu banyak tentang terkait bahaya aspek safety. Kalau yang atasan kita mungkin dia lebih helicopter view lagi. Nah itu lebih utama. Kemudian, JSA kadang-kadang tidak disosialisasikan. Hanya kalau seandainya untuk jaga-jaga. Oh Pak Fedi sebelum datang, yang penting sudah dibuat JSA-nya. Oh Mbak Desi mau datang nih, yaudah buat JSA-nya. Tidak perlu disosialisasikan. Nah ini keliru. Jadi, sosialisasi itu harus ada tanda tangannya. Harus ada tanda tangan, JSA apa, harus tersimpan, dilampirkan pada JSA-nya. Baik itu untuk tujuan kalau seandainya diinspeksi atau audit. Harus tersimpan. Sebelah penyimpangan ini yang biasanya umum terjadi, usahakan ini Anda harus bisa eliminasi. Harus sudah bisa diperbaiki nanti ke depannya, ya. Kemudian teorinya mudah, ya. JSA mudah enggak, Pak? Dari awal saya ngomong, Mbak Desi, Mas Fedi, mudah enggak, Pak? Bicara JSA. Gampang, ya. Gampang. Cuman langkah-langkah, bayar, pengendalian, gitu ya. APD-nya apa, ini pekerjaan apa, inventarisasi tugas kritisnya yang perlu JSA apa saja, gitu ya. Gampang sekali, ya. Nah, tapi kadang-kadang yang teman-teman enggak pernah di lapangan harus tahu. Bahwa ada banyak sekali yang lembatan yang bisa kita dapetin waktu ke lapangan. Apa itu? Itu adalah tergantung mindset dari para pengawas kita di lapangan. Mindset pengawas di lapangan kita itu masih banyak yang punya pendapat kayak gini. Urjen nih, pekerjaan ini harus cepat selesai. Kalau enggak, produksi kita tidak tercapek. Nah, ingat. Itu adalah tantangan Pak Fedi nih. Untuk menghadapi pengawas yang kayak gini, bagaimana, gitu ya. Atau, jadi mau buat JSA, tapi formnya ngambil di kantor dulu 5 jam, 5 kilo. Hah, enggak usah nungguin si Fedi, biarin aja ngambil dia. Kita kerjaan tetap lanjung aja. Ini kan unit harus segera ditarik dan harus bisa digunakan untuk produksi, produksi, produksi. Orang safety kalau enggak ada, produksi enggak digaji. Biarnya mereka, orang produksi itu kan sombong-sombong. Alah, itu orang safety itu menghabisin duit. Kita nih yang bagian menghasilin duit. Kayaknya gitu. Nah, Pak Fedi harus siap-siap ngadepin orang-orang kayak gitu ya, Mas, ya? Iya. Jadi gitu ya. Jadi makanya JSA harus segera ada. Atau ada juga, eh, kamu tahu apa, Pak Fedi baru lulus. Saya sudah 20 tahun bekerja di sini, enggak pernah ada celaka. Enggak pernah bikin JSA. Kamu dateng-dateng baru bau kencur gitu ya. Baru lulus dari UN, apa tadi? UPN. UPN. Udah nyuruh-nyuruh saya bikin JSA lagi. Nah, gitu ya. Jadi harus siap tuh ngadepin tantangan kayak gitu, Mas Fedi ya. Tantangannya sebenarnya lebih berat nanti. Enggak senice seperti Anda ngikutin training ini. Ya, tempatnya AC, di kamar gitu ya. Ya, gitu. Atau buatnya gimana? Ingat, pengawas kita itu banyak juga yang dari kalangan uneducated. Ya, mereka karena menang lama kerja. Lulusan SMP. Udah 20 tahun kerja. Ya, diangkat jadi supervisor lah. Dia dari helper atau dari operator. Karena kebutuhan di lapangan perlu ada supervisor. Ya, dia merasa sudah lama, tarik jadi supervisor. Mereka enggak punya tahu ilmunya. Ilmu safety itu hanya, ya, sebatas dia tahu yang terkait dengan teknisnya dia. Akhirnya dia nanya, Buatnya gimana? Enggak pernah di-training. Nah, sekarang tugasnya orang safety apa? Tugasnya orang safety adalah salah satunya menjadi trainer di lapangan nanti. Ya, jangan sampai mereka enggak tahu cara buatnya. Nah, kalau seandainya Mas Fedy enggak pernah ikut training GSA seperti yang saya sampaikan sekarang. Untuk men-training mereka, Belum tentu langkah yang di-trainingkan Mas Fedy itu benar. Iya enggak Mas Fedy? Iya. Iya ya, jadi harus tahu ilmunya dulu dan juga pernah dipraktekan. Ya, nanti Mas Fedy coba coret-coret nih. Terkait GSA apa, Coba buktikan, oh bisa saya membuatnya nih. Harus berkali-kali. Ya, kelihatannya gampang, Tapi ini adalah butuh familiarisasi. Ya, atau memang tugas sepertinya harus ada GSA-nya ya. Alau, cuma tugas menarik doser aja loh. Maso harus ada GSA-nya. Alah, kamu Fedy tahu apa kamu. Gitu ya. Nah, ini adalah hambatan yang Anda akan jumpai di lapangan. Ya, dan ini adalah bukan sesuatu yang bohong. Ini saya sering dapati semacam ini. Nah, ini menjadi tantangan Anda nanti. Ya, supaya Anda tidak terdemotivasi. Ya, kalau Anda enggak saya kasih tahu begini, Nanti waktu Anda ngadepin kayak gini, Waduh, saya dulu enggak di training nih. Aduh, stress ya. Ah, lebih baik cabut, keluar. Resen, resen, resen. Nah, kerja gitu ya. Orang anak-anak sekarang kan gitu tipenya. Pinter-pinter, cerdas otaknya. Tapi mentalnya kadang-kadang ada permasalahan sedikit di lapangan. Ah, keluar. Merasa orang tuanya kaya ya. Ya, dapat kerjaan yang baru gitu ya. Karena cerdas. Tapi secara mentalitinya belum siap. Itu yang sering saya dapati begitu. Sorry. Ini karena saya kan orang tua ya. Sudah 20 tahun lebih kerja ya Mbak Desi ya. Jadi tahu pola karakter anak-anak sekarang itu seperti apa. IQ-nya pinter, tapi kadang-kadang IQ-nya yang enggak benar gitu ya. Gampang bosenan, ada masalah sedikit sudah apa, nyerah. Nah, kayaknya ujung-ujung, ah keluar aja deh. Akhirnya tiga bulan kerja keluar. Tiga bulan kerja keluar. Enggak ada pengalaman apa-apa. Ya. Gitu ya. Oke, silahkan tanya. Kalau ada yang ditanya. Sorry kalau sekali saya, ini nih. Menyentil Mas Ferdi ya. Penyelamangat itu. Namanya langsung. Oh iya, mau nanya. Ya. Nah ini. Sebenarnya GSA itu ada pekerjaannya dulu atau baru dibuat atau dibuat dulu sebelum ada pekerjaan tersebut. Maksudnya bulan depan baru ada kegiatan itu. Betul kan. Berarti, maksudnya sekarang sudah dibuat memang GSA-nya. Karena itu kan maksudnya prosedurnya ya Pak. Atau kegiatan itu sudah ada gitu. Baru dibuatkan. Menurut Bapak, urutannya bagaimana? Bisa dua-duanya sebenarnya Mbak. Tapi kalau sebulan sebelumnya ya enggak harus lah. Karena GSA itu kan untuk di lapangan. Jadi hari itu juga mau dikerjakan, dibuat. Atau sehari sebelumnya dibuat, boleh lah. Ya. Jadi idealnya adalah sebelum kerjaan dimulai. Tapi enggak mesti harus sebulan sebelumnya. Karena kalau seandainya berbicara sebulan sebelumnya, Bapak, Mbak yang harus persiapkan adalah SOP. Kan SOP ngomongin secara umum. Atau hairadisi-nya, Mbak. Hairadisi-nya dibuat dulu. Manajemen risiko. Kan manajemen risiko itu adalah untuk menginvantilisir semua tugas yang nanti akan dilakukan oleh perusahaan itu apa sih? Misalnya kontraktor. Oh, dia salah satunya adalah melakukan pengelasan, melakukan gerinda, membuat tanggul, apa. Semua teridentifikasi semua tugas aktivitasnya. Nah, berarti yang pertama adalah hairadisinya. Manajemen risikonya. Atau nanti setelah hairadisinya, paralel dibuat SOP-SOP-nya. Nah, kalau CSA dibuat pada saat pekerjaan akan dilakukan. Karena ingat tadi yang sebelumnya saya sampaikan, berbeda waktu melakukan satu pekerjaan. Waktunya pas hujan. Dengan waktunya pas terang. Sudah berbeda. Waktunya dikerjakan malam hari. Dengan siang hari. Sudah berbeda. Pengejaannya di workshop. Dengan pengejaannya di jalan. Sudah berbeda. Jadi, hairadisinya harus dilakukan sebelum pekerjaan itu dilakukan. Artinya, sesaat sebelum akan dilakukan. Bisa sehari sebelumnya. Ya, untuk persiapan kan. Tidak masalah kan. Atau, oh hari ini ada pekerjaan penarikan. Junit kandas. Nih, ayo kita buat CSA-nya. Langsung dipakai, langsung disosialisasikan. Tapi, kalau sekedar hanya membuat template-nya. Boleh, mbak. Template, maksudnya template generalnya gitu ya, mbak. Kan biasanya template ada ya. Misalnya untuk penarikan unit kandas. Ya, dibuatkan CSA-nya sebulan sebelumnya nih. Bagaimana? Plot, 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 plot. Tapi secara umum gitu ya. Nah, nanti pas waktu mau dilakukan pekerjaan itu. Yang CSA yang generic tadi tinggal dimodifikasi. Disesuaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan kayak apa. Gitu. Atau alatnya seperti apa. Kan waktu generic mungkin saja alatnya pas pemahamannya lengkap gitu ya. Komplet lah. Ideal. Kondisi ideal. Tapi pas di lapangan kan bisa jadi kondisinya tidak ideal kan. Oh mungkin alat ini nggak ada. Berarti cara penangannya gimana nih yang lebih aman dan sebagainya. Gitu. Paham ya mbak ya? Gitu. Jadi CSA itu lebih, kalau menurut saya lebih on the spot. Oh itu. Ya, lebih on the spot. Karena kan tiap jenis, tiap kondisi, tiap waktu itu sudah menuntut CSA yang berbeda. Jadi berarti SOP-nya saja mending ya? Iya, SOP-nya dulu disiapkan semuanya. SOP, SOP-nya. Nah, ikannya setelah CSA. Oh itu. Iya kan? Itu kan maksudnya, tadi Pekan Bapak bilang bahwa IKA itu dibuat jika situasinya sudah dianggap aman. Itu ya? Ya, sudah terkendali. Sudah rutin. Sudah rutin. Kalau sudah rutin dan tidak pernah ada resiko, jadi bisa meningkat ke IKA. Berarti jasa yang sudah ada, tidak apa-apa dimusnahkan. Betul. Tidak apa-apa. Kalau memang dirasa resikonya, ngisi fuel. Sudah tahu kan langkah-langkahnya, bahayanya juga sudah ketahuan. Di IKA sebenarnya nanti juga ada sih pengendalian atau bahayanya itu ada terdeskripsi juga di langkah-langkah itu. Tapi tidak seperti di JSA. Kalau JSA kan kolom-kolomnya ada tiga kolom gitu ya. Kalau IKA biasanya hanya satu urean gitu. Langkah-langkah, apa-apa gitu. Tapi single task. Single task ya, berbeda dengan SOP. Kalau SOP kan umum. Nah, SOP dipersiapkan di awal, tidak apa-apa, lebih bagus. Yang perlu awal itu sebenarnya hiradisi prosedur. SOP gitu ya. Clear ya, jadi bisa tahu membedakannya gitu, konsepnya. Oke, ada pertanyaan lagi, Mangga? Ada ya, Mas Wadi? Jelas? Mbak Desi jelas ya. Jadi, IKA itu intinya on the spot. Untuk tim kita di lapangan, untuk kita gunakan saat itu. Di isinya langkah-langkah kerja. Kalau hiradisi kan enggak? Hiradisi itu isinya adalah pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaannya nanti akan identifikasi bahaya. Bahaya akan kita identifikasi resiko. Resiko akan ditentukan, resikonya tinggi sana, tinggi atau rendah. Atau sedang. Kemudian akan dibuatkan kontrol pengendaliannya apa yang harus dilakukan dengan menghadapi resiko tersebut. Nah, biasanya kontrol pengendaliannya apa? Membuat JSA untuk pekerjaan itu. Ya kan? Jadi, JSA itu bagian dari kontrol pengendalian di manajemen resiko. Jadi, kalau manajemen resiko, IBPR itu adalah biayanya disimpannya di kantor memang. Di file gitu ya. Jadi, nanti itu direview saat-saat tertentu. Kemudian dibutuhkan pada waktu audit misalnya. Tapi, dia enggak mesti harus dibawa ke lapangan setiap saat. Tapi kalau JSA, itu adalah dibuat di lapangan. Harus ada di lapangan. Gitu ya. Karena itu ya. Gitu. Baik. Kemudian, lalu apa strateginya? Jadi, kan Bapak tadi kan ngadepin ini ya. Teorinya mudah, tapi ternyata Mas Freddy ngadepin banyak masalah. Ternyata. Ternyata waktu di kampus dengan di lapangan kok beda ya. Teorinya dengan di lapangan kok beda ya. Ternyata kok kayak gini ya. Nah, sekarang bagaimana ngadepin kondisi-kondisi kayak gini. Supaya Mas Freddy enggak tadi, enggak cepat putus asa. Nah, makanya ada strateginya Mas. Supaya nanti kendala-kendala tadi bisa kita minimis. Bisa kita ini. Nah, jadi dalam hal ini adalah strateginya. Komitmen dan leadership itu sangat penting. Sehingga kita minta dukungan mereka. Komitmen. Komitmen dari pimpinan kita. Jadi, atasan kita itu harus kita latih bahwa mereka itu juga komit terhadap implementasi program safety. Salah satunya GSA ini. Mereka harus komit. Kalau seandainya pekerjaan ini ada potensi resiko bahaya, harus ada GSA. Ya, mereka harus perintahkan terhadap di lapangan. Kalau ketahuan ada tim yang melakukan pekerjaan beresiko, ternyata dia tidak pakai GSA. Kita kasih tindakan disiplin. Ya, mereka harus komit memberikan tindakan disiplin. Jadi, minta komitmennya. Dan leadership. Leadership itu adalah kepemimpinannya. Ya, mereka harus bisa jadi contoh. Ya, jadi itu. Minta dukungan. Orang safety itu harus minta dukungan dengan atas. Harus dekat dengan orang yang di atas, Pak. Ya, karena namanya safety itu biarnya lebih ke arah top down. Dari atas ke bawah. Ya, kalau enggak dari atas yang jalan dulu, enggak akan jalan. Kemudian masukkan ke dalam akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu sebenarnya lebih panjang lagi. Kita omongin, ya, akuntabilitas K3. Artinya, GSA itu menjadi bagian yang harus menjadi tanggung gugat. Tanggung gugat dari pengawas. Jadi, pengawas itu harus dikasih tanggung gugat. Bahwa kamu dalam sebulan minimal harus bikin dua GSA. Atau kamu dalam setiap melakukan aktivitas harus ada GSA-nya. Itu adalah tanggung gugat. Nah, biasanya ini ditetapkan target. Misalnya, sebulan kamu bikin dua GSA. Nah, tapi kenapa kamu dua bulan ini enggak bikin GSA? Berarti akuntabilitasnya enggak tercapek. Nah, nanti akan mengaruh kemana, gitu ya. Jadi, idealnya adalah akan masuk ke dalam akuntabilitas. Jadi, masuk dalam job jazz. Masuk dalam beban target yang dia harus lakukan. Seperti apa, itu lebih baik. Kemudian, adakan pelatihan, Mas Redi ya. Tularkan ilmu saya kepada nanti yang Anda akan awasin. Ya, gitu ya. Jadi, mereka paham. Karena kalau orang itu biasanya enggak mau melakukan sesuatu. Karena kemungkinan dia tidak tahu ilmunya. Tidak paham maksudnya. Nah, kalau seandainya dia tahu. Terjanya tuduhannya baik. Kemudian ini ilmunya seperti ini. Saya yakin sebenarnya pengawas sendiri itu juga bukanlah orang yang stubborn, gitu ya. Orang yang, apa, yang, ah, nolak, gitu ya. Yang nolak, mati juga enggak. Bisa. Sebenarnya bisa mereka itu kita bawa mengikuti seperti yang kita harapkan, ya. Kemudian, proses pembuatan dan approval GSA-nya harus diikuti, ya. Kalau GSA itu ternyata alurnya adalah dibuat oleh pengawas, dicek oleh safety, kemudian disetujui oleh superintendent, ya itu dilakukan. Jangan sekali-kali di lapangan itu karena enggak diikuti, yaudah. Sekali enggak diikuti, biarnya di lapangan itu juga enggak akan diikuti terus, ya. Misalnya Pak Fedi ngasih contoh, mensosialisasikan GSA yang belum ada approval-nya dari superintendent. Karena mungkin buru-buru atau apa. Nanti di lapangan juga akan mengikuti Anda seperti itu, ya. Jadi, harus, harus, memang harus konsisten kita, ya. Kemudian, pengelolaan administrasi GSA. GSA, kalau bisa diadministrasi, ya. Tadi, generik GSA-nya ada, mungkin yang sudah dipakai di lapangan. Kalau perlu disimpan dulu suatu ketika dipakai untuk panduan lagi membuat berikutnya, ya. Oke, kemudian memberi contoh dalam membuat GSA. Nah, Mas Fedi ini tugasnya, ya. Maksudnya memfasilitasi itu di situ, memberi contoh, membantu. Jangan nanya, ah, udah terserah kamu lakukan aja, yang penting kamu caranya gini lho, gitu ya. Ya, tapi bareng-bareng dibuat, ya. Mungkin pertama kita lebih banyak ke arah coaching, ya. Anda mempraktekan, dia melihat, kemudian nanti dia suruh praktekan, ya. Kemudian kita luruskan benarnya seperti apa. Makanya konsep pembuatan GSA cukup bagus, Pak Fedi, ikut dari awal. Jadi, supaya nanti tidak salah kaprah kesanannya. Karena sekalinya salah kaprah, ya nanti akhirnya GSA kita kualitasnya nggak bagus. Ya, akhirnya apa? Tujuan untuk mencegah kecelakaan akan hilang, gitu ya. Akan nggak tercapai, gitu. Ya. Nah, rangkuman. Nah, sebenarnya dari inti yang kita sampaikan tadi, rangkumannya hanyalah seperti ini ya. Jadi, yang pertama adalah menentukan aktivitas, kan, dalam GSA itu, yaitu pekerjaan yang nilai resikonya tinggi, pekerjaan yang belum ada SOP, atau pekerjaan yang baru, atau pekerjaan yang sudah ada catatan insiden. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan langkah pekerjaan, yaitu langkah dibuat se-efektif mungkin menjadi langkah pokok, ya. Jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Kemudian, gunakan kalimat aktif dalam setiap langkahnya, me, 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 ya. Kemudian, menentukan bahaya atau risiko dari setiap langkah. Tadi, 4M plus 1E, men, metod, mesin, kemudian... Material. 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 Kemudian, 1E adalah environment, lingkungan kerja, ya, work environment. Kemudian, dalam GSA itu adalah perhatikan tiga aspek penting, yaitu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, GSEA, ya. Setelah ini sudah dibuat, tentukan tindakan perbaikan. Ingat, prinsipnya adalah konsep hirarki kontrol pengendalian. Satu tagi tipnya adalah menggunakan kalimat perintah atau instruksi. Bahasa yang sederhana, ya, jangan yang membumi. Tindakan pengendalian harus terukur. Hindari kata-kata yang terlalu umum. Hati-hati, pastikan, gak boleh. Gak boleh langsung ke APD. Tapi ke konsep rekayasa dulu, baru administrasi, praktek kerja, terakhir adalah APD. Itu ya, ini adalah rangkuman dari yang saya sampaikan ini. Baik, saya rasa yang saya sampaikan berakhir di sini untuk sesi kita GSA. Oke, silahkan masih ada kesempatan tanya-jawab. Oh iya, siapa? Mas Ferdi atau Sayangu? Siap, silahkan saja siapapun. Oh iya, Pak, gini. Jadi kalau berarti di dalam satu perusahaan, kan lebih spesifik sebenarnya karena dia langsung ke single tax, berarti dia sebenarnya kalau sudah ada GSA-nya dan dia tidak membuat SOP-nya, berarti itu yang jadi panduannya berarti, Pak, ya? Tidak harus ada SOP-nya berarti, ya? Ya, ada kalanya kalau Mbak Desi ke lapangan, GSA-nya mana? Itu yang pasti harus ditanyakan, kalau seandainya pekerjaannya kritikal, ya? Itu mana, gitu? Tapi tetap sih Mbak biasanya perlu SOP juga, ya? Iya, karena yang kami tanya, selalunya SOP. Karena seandainya pekerjaan itu kan sudah lama, nih? Walaupun kan tetap kritikal, gitu ya? Kan tetap kritikal, misalnya melakukan, apa ya? Penggerindaan, misalnya, penggerindaan, atau apa. Kan Mbak Desi waktu ke lapangan pasti tanya GSA-nya, ya? Tapi SOP pengelasan, kan itu bagian dari pengelasan. Harus ada dong, gitu ya? Jangan cukup sampai GSA, toh. Karena kan nanti bicaranya ini ya, manajemen sistem, ya? Kalau perusahaan gantian manajemen sistemnya, harus ada SOP-nya juga, kan? Gitu ya? Gitu ya, Mbak, ya? Jadi... Aduh, termut. Termut punya Pak Rahmat. Oke, ya. Jadi, gitu ya. Jadi, tetap in prinsip ya, kalau memang misalnya itu sudah rutin, sudah apa, ya harapannya SOP harus ada lah. Kalau gitu ya. Jangan sampai hanya GSA cukup, selamanya pakai GSA, terus ya nggak benar. gitu ya. Berarti, ada sesuatu yang lebih keliru di safety management sistemnya, dia nggak punya. Ingat, sistem management yang nggak ada di satu perusahaan, itu kan merupakan domino pertama dari Heinrich sebagai lack of control penyebab kecelakaan itu. Kalau GSA terus, wah, loh. Ini berarti nggak profesional. Karena harus tetap harus ada prusuruh induk yang yang ini ya, yang... Yang kontrol seluruhnya ya. Kontrol seluruhnya, gitu. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi, SPD? Untuk penerapan GSA nih, tadi kan kalau ada karyawan yang sulit untuk bekerja sama dalam penuntasiannya, Nah, itu gimana? Sistem, apa? Sistem penegurannya itu. Nah, harus di... Ini, dilihat dulu kenapa dia sulitnya. Ya. Jangan sepun melakukan tindakan. Ya, tapi dilihat dulu kira-kira root causes-nya itu apa? Penyebab dasarnya dia nggak mau pakai GSA itu apa? Bisa jadi dia tidak tahu dan tidak mau, ya nggak? Bisa jadi dia tahu tapi tidak mau, bisa jadi tidak tahu tapi mau akhirnya salah GSA-nya, gitu ya. Nah, itu dieksplor, Mas Ferdie ya. Dieksplor kenapa? Apakah dari sisi saya mungkin sosialisasi pelatihannya belum saya lakukan. Kalau Anda belum pernah mentraining mereka, belum pernah mengirimkan dia ikut training terkait GSA sudah Anda minta GSA-nya ya sama aja bohong. ya, atau bisa jadi sudah Anda training, tapi kok nggak mau. Nah, berarti ini ada faktor motivasi yang keliru, gitu ya. Berarti dia orang yang mungkin suka ambil-ambil resiko. Nah, ini Anda bisa berkoordinasi dengan atasan dia, Mas. Jadi, lakukan komunikasi. Jadi, orang safety itu harus memang diciptakan untuk pandai berkomunikasi. Ya, komunikasi dengan atasan dia atau atasan dia ya yang sebenarnya nggak mau, ya. Level supervisor. Berarti keatasannya lagi ke superintendent-nya, Pak, ini ada pekerjaan ini, Pak, yang ternyata berisiko tinggi, tapi dia nggak mau menjalankan, gitu ya. Ini berarti gimana nih, Pak, solusinya nih? Karena saya khawatir ada kecelakaan, gitu ya. Jadi, pandai bernegoisasi, pandai berkomunikasi. Jangan langsung melakukan action tanpa ada menyelidiki dulu, menganalisa dulu kira-kira kenapanya, why-nya itu harus ketahuan dulu, why-nya harus tahu dulu, supaya Anda nanti dalam melakukan ini bisa langsung tepat sasarannya, obatnya. Dan ingat, orang safety harus cerdas. Kadang-kadang orang safety itu harus kompeten. Harus kompeten. Pelajari semua, ilmunya dapat, punya, sehingga nanti jangan bersembunyi fasilitasi. Orang safety itu biarnya, oh tugas saya kan hanya memfasilitasi. Tapi dia sendiri waktu ditanya bagaimana cara buat CSA, nggak tahu. Nggak tahu. pokoknya itulah di SSA kayak gitu. Kan ada kan yang banyak yang, oh safety itu fasilitasi, safety fasilitasi. Nggak benar. Ilmunya tetap harus punya fasilitasi itu. Ya. Ya, betul. Oke. Baik. Oleh, Pak. Boleh satu lagi? Ya, silahkan. Kalau dua lagi juga nggak apa-apa. Ya. Pak, gini, Pak. Jika misalnya contoh kasus aja gitu ya, misalnya kita ke suatu perusahaan gitu. Ada beberapa sih ditemukan seperti ini. Sudah lima bulan jalan kegiatan ini, misalnya kayak kegiatan di workshop gitu ya. Ya. Nah, ternyata dia nggak punya SOP gitu, Pak. Menurut Bapak, saya sebaiknya menyarankan dia membuat JSA-nya untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam workshop itu atau langsung SOP-nya, Pak? Menurut Bapak gimana? Menurut saran saya JSA. Minimal JSA itu sudah mewakili SOP. Jadi kalau seandainya untuk kepentingan sesaat itu pekerjaan itu untuk antisibasi bahaya, Mbak sarankan JSA. Iya. Karena beberapa itu maksudnya yang ditemui, Pak, ya. Rasa-rasa mereka belum memiliki SOP gitu. Paling nggak JSA-nya dulu. Jadi disarankan lebih baik dia membuat JSA-nya ya. itu kan kemuatannya nggak mungkin sampai seminggu lebih, ya. Menurut Bapak gimana? JSA ya hari itu juga selesai satu jam, dua. Setengah jam, iya. Yang penting dia tahu ilmunya. Sebenarnya orang itu karena nggak tahu ilmunya nganggap JSA itu kayak binatang apa, gitu ya. Sesuatu yang sulit dilakukan. Padahal sebenarnya JSA itu pakai bahasa yang sederhana aja yang mereka tahu. Bahkan kalau perlu diselingi dengan bahasa daerah, ini tujuannya untuk anak buah, kok. untuk praktek kerja langsung, gitu ya. Jadi idealnya saya rasa Mbak sarankan JSA-nya paling nggak ada. Kalau SOP sebenarnya kan masih ada potensi celaka. Karena SOP itu umum, kan? Iya, benar. Kalau JSA kan langsung ke prakteknya. Iya. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax